Saya berlatih keras selama tujuh hari, tetapi saya hanya berhasil bertahan dalam dua gerakan melawan Fang Yuan sebelum dia menjatuhkan saya lagi. Malu, malu, hati Gu Yue Mobei dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan. Di halaman rumahnya, ia terus-menerus meninju dan menendang boneka kayu tersebut hingga menimbulkan suara dentuman yang keras. Pada saat ini, terdengar tawa ringan, adik, apakah kamu memiliki dendam yang mendalam terhadap boneka kayu itu? Mengapa kamu begitu membencinya? Mendengar suara familiar ini, ekspresi Gu Yue Mobei menjadi rileks. Dia berhenti menyerang dan berbalik, kakak, kamu kembali. Iya, klan menugaskanku misi pengintaian, dan aku pergi selama lebih dari sepuluh hari, jawab Gu Yue Mo Yan sambil tersenyum. Dia adalah saudara perempuan Mobei, dan sudah menjadi Gumaster tingkat dua tingkat menengah. Namun ekspresinya dengan cepat berubah, dan tatapannya menjadi tajam. Adik, apa yang terjadi dengan bekas luka di wajahmu? Siapa yang mengganggumu? Ah, tidak banyak. Saya tidak sengaja tersandung saat berjalan dan kepala saya terbentur. Wajah Mobei menunjukkan sedikit kepanikan, dan dia memberikan alasan acak. Dia tidak ingin adiknya tahu tentang masalah memalukan seperti itu. Calon kepala keluarga cabang Mo, cucu Gu Yue Mo Yan, sebenarnya telah tersingkir dua kali berturut-turut. Tapi untungnya, dia bukan satu-satunya yang tidak beruntung, semua orang juga terlibat. Oh, begitukah? Maka kamu harus berhati-hati. Oh benar, kamu perlu berlatih seni bela diri, ini tidak akan berhasil. Anda tidak memiliki guyang defensif, jadi Anda perlu membungkus tubuh Anda dengan kain tebal. Dengan begitu, anggota tubuh Anda tidak akan terluka. Gu Yue Mo Yan mengingatkannya, lalu pergi. Salam, Nona. Salam, Nona. Nona, kamu kembali, pelayan ini menyapa Nona. Ekspresi Gu Yue Mo Yan dingin, dan dia berjalan cepat. Sepanjang jalan, semua pelayan yang ditemuinya membungkuk padanya. Dia berjalan ke ruang belajar, dan tanpa melapor, dia membuka pintu dan masuk. Di ruang belajar, punggung Gu Yue Mo Chen menghadapnya, dan dia berdiri di depan meja, berlatih kaligrafi. Kamu kembali. Gu Yue Mo Chen tidak berbalik. Sebaliknya, dia bertanya, Kamu sudah mengintai di luar selama lebih dari setengah bulan. Bagaimana situasi di sarang serigala? Kakek, bagaimana kamu tahu itu aku? Mo Yan tercengang. Huff, di seluruh keluarga, hanya kamu yang bisa mengandalkan cintaku untuk melanggar peraturan dan bahkan tidak mengetuk pintu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Gu Yue Mo Chen berkata dengan nada mencelah. Namun, saat dia berbalik, ekspresinya sangat lembut. Dia menatap Mo Yan dengan senyuman di matanya. Mo Yan mengerucutkan bibirnya. Kalau ngomongin sayang, kakek sebenarnya lebih sayang sama adiknya. Hanya saja adik laki-lakiku akan berkuasa di masa depan, dan kakek sangat tegas terhadapnya. Orang lain tidak dapat memahami cinta seperti ini. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, Kakek, mengapa saya dipukuli? Ketika saya bertanya kepadanya, dia berbohong. Saya tidak bisa memaksanya, jadi saya datang untuk bertanya kepada kakek. Ekspresi Gu Yue Mo Chen berubah serius. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Dia meletakkan penanya, menarik kursi, dan perlahan duduk. Mo Yan tidak punya pilihan selain melaporkan, sarang serigala hampir penuh. Berdasarkan tingkat reproduksi ini, meskipun tidak akan ada gelombang serigala tahun ini, pasti akan ada gelombang serigala tahun depan. Gu Yue Mo Chen bertanya lagi, ada gelombang pasang serigala setiap tiga tahun, jadi ini tidak jarang. Tapi berapa banyak serigala mahkota guntur yang ada di kelompok serigala itu? Sekitar tiga, jawab Mo Yan. Gu Yue Mo Chen menganggup dan santai. Serigala mahkota guntur adalah pemimpin kelompok serigala. Ketika gelombang serigala menyerang desa, itu adalah keberadaan yang paling menyusahkan. Tiga serigala mahkota guntur tidaklah banyak, karena ada tiga desa di gunung Qing Mao. Setiap desa berbagi satu serigala, sehingga tekanan gelombang serigala akan sangat berkurang. Kakek, kamu masih belum memberitahuku tentang adik laki-lakiku, kata Mo Yan dengan enggan. Tidak ada salahnya memberitahumu. Mo Bai dipukuli oleh seseorang, sekali tujuh hari yang lalu, dan kedua kalinya hari ini. Dia dipukuli di depan gerbang sekolah, dan dia pingsan di tempat dua kali, kata Gu Yue Mo Chen sambil tersenyum. Siapa yang berani melumpuhkan adikku? Mo Yan menatapnya. Itu teman sekelasnya, Fang Yuan. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, Gu Yue Mo Chen tertawa terbahak-bahak. Mata Mo Yan melebar, dan dia bertanya dengan bingung, Kakek, apa maksudmu? Mo Bai adalah cucumu. Gu Yue Mo Chen menatap cucunya dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mo Yan, kamu perempuan, jadi kamu mungkin tidak mengerti. Kegagalan dan penghinaan akan membuat orang menjadi lebih baik. Tanpa kegagalan, Anda tidak bisa menjadi pria dewasa. Mo Bai dipukuli, dan itu adalah kegagalannya sendiri. Begitu dia bangun, dia mulai belajar dari para penjaga. Ini adalah semacam perbaikan, dan peningkatan ini disebabkan oleh Fang Yuan, yang membangunkannya. Sebagai adiknya, jika kamu memang ingin mencintainya, jangan ganggu tumbuh kembangnya. Fang Yuan hanyalah anak malang kelas C, dan Mo Bai adalah anak kelas B. Dia mendukung kita, dan cepat atau lambat, dia akan menginjak Fang Yuan. Serahkan lawan ini pada Mo Bai. Dalam kehidupan seorang wanita, dia membutuhkan teman dan kekasih. Dalam kehidupan seorang pria, teman dan kekasih bukanlah hal yang penting, tapi dia tidak bisa kekurangan lawan. Jangan menimbulkan masalah bagi Fang Yuan, mengerti. Ini adalah masalah generasi muda. Jika Anda terlibat, Anda akan menindas generasi muda. Jika Anda melanggar aturan, orang lain akan memandang rendah kami. Mo Yan membuka mulutnya beberapa kali, tapi di bawah tatapan Gu Yue Mo Chen, dia akhirnya menundukkan kepalanya dan menjawab, Ya, kakek. Saya mengerti. Dia meninggalkan ruang kerja dengan kepala tertunduk. Bahkan Gu Yue Mo Bai tidak menyadari bahwa matanya bersinar dengan cahaya yang berbeda. Kakek, ini caramu memanjakan cucumu. Dan aku, Mo Yan, punya caraku sendiri untuk menyayangi adik laki-lakiku. Mo Yan sudah memikirkan rencana lain. Di ruang makan penginapan, terdapat beberapa meja dengan orang-orang yang duduk dan makan, membuat tempat itu tampak sedikit ramai. Satu atau dua pelayan membawa piring-piring makanan, berpindah-pindah antar meja. Fang Yuan duduk di meja dekat jendela, memesan beberapa hidangan. Dia melihat keluar jendela sambil makan. Di langit, cahaya matahari terbenam bagaikan api, menyala dengan tenang. Matahari sudah setengah terbenam. Ia menatap bumi untuk terakhir kalinya, dan perasaan senang sesudahnya adalah tatapannya yang enggan. Pegunungan di kejauhan sudah tertutupi oleh senja. Di jalan-jalan terdekat, ada orang-orang yang kembali ke rumah. Ada yang bertelanjang kaki dan berlumuran lumpur. Ada pula yang mengumpulkan herba sambil membawa keranjang obat-obatan. Ada pula yang menjadi pemburu yang membawa burung pegar, babi hutan, dan hewan buruan lainnya. Serta ada pula yang merupakan Gumaster. Mereka mengenakan pakaian bela diri berwarna biru, tampak cakap dan cakap. Kepala mereka diikat dengan ikat kepala, dan pinggang mereka diikat dengan ikat pinggang lebar. Sabuk ini sangat khusus. Master Gu peringkat 1 akan mengenakan sabuk hijau, dengan pelat tembaga di bagian depan, dan tulisan 1 di pelat tembaga. Sabuk Gumaster peringkat 2 berwarna merah, dengan pelat logam di tengahnya, dan tulisan 2 terukir di atasnya. Fang Yuan duduk di dekat jendela dan mengamati sebentar. Dia melihat 6 atau 7 Master Gu peringkat 1, kebanyakan dari mereka masih muda. Ada juga Master Gu peringkat 2, seorang pria parubaya. Adapun Master Gu peringkat 3, mereka biasanya adalah tetua klan. Master Gu peringkat 4 adalah pemimpin klan, kepala desa. Master Gu peringkat 5 sangat langka. Dalam sejarah klan Gu Yue, hanya ada pemimpin klan generasi pertama dan pemimpin klan generasi keempat. Sebenarnya mengamati kekuatan suatu klan adalah hal yang sangat sederhana. Selama Anda menemukan tempat untuk duduk di desa dan mengamati orang yang lewat selama 1 jam, dan melihat berapa banyak Master Gu peringkat 1 dan Master Gu peringkat 2, Anda dapat melihat fondasi dan kekuatan klan. Fang Yuan menggabungkan pengalamannya selama 500 tahun dan menghasilkan kesimpulan ini. Dalam kasus desa Gu Yue, dari 20 orang yang lewat di jalanan, akan ada 6 Master Gu. Di antara 6 Master Gu ini, ada kemungkinan 50% akan ada Master Gu peringkat 2. Desa Gu Yue mengandalkan kekuatan dan fondasi ini untuk menempati salah satu titik sumber daya terbaik di Gunung King Mao. Bisa dikatakan dia adalah penguasa Gunung King Mao. Namun Gunung King Mao hanyalah sudut kecil dari perbatasan selatan yang luas. Desa Gu Yue di seluruh perbatasan selatan hanya bisa dianggap sebagai klan kelas menengah ke bawah. Saya baru saja mulai berkultivasi, dan dengan budidaya tahap awal peringkat 1, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjelajahi perbatasan selatan sendirian. Saya membutuhkan setidaknya kekuatan peringkat 3 untuk melakukan perjalanan jauh. Fang Yuan makan setegup makanan dan menghela nafas dalam hatinya. Gunung King Mao terlalu kecil, dan tidak dapat menahan ambisinya. Dia ditakdirkan untuk pergi. Haha, Gu Yue Fang Yuan, akhirnya aku menemukanmu. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat dengan senyum sinis. Hmm, Fang Yuan menoleh sedikit dan melihat wajah pria itu berwarna kuning lilin, dan alisnya terkulai, tetapi dia tinggi dan berotot. Pada saat ini, dia berjalan dengan langkah besar dan menyelangkan tangan di depan dada, menatap ke arah Fang Yuan muda yang sedang makan. Mata rampingnya bersinar dengan cahaya dingin. Fang Yuan, tahukah kamu bahwa kamu sedang dalam masalah besar? Hehe, kamu sebenarnya berani memukul tuan muda keluarga Mo Kami, dan sekarang nona muda, Mo Yan, mencarimu kemana-mana. Pria parubaya itu tertawa dingin. Dia menggunakan tatapannya untuk mengukur Fang Yuan, samar-samar memancarkan aura yang mengancam. 32. Jika itu adalah orang normal yang ditatap oleh pria parubaya ini, mereka mungkin akan takut. Tetapi setelah Fang Yuan menatapnya, dia kehilangan minat dan mengembalikan perhatiannya ke makanan di atas meja, memperlakukan pria parubaya itu seolah-olah dia tidak terlihat. Siapa orang itu? Dia berpakaian seperti pelayan, dan dia bukan Master Gu, namun dia berani mempertanyakan tuan muda Fang Yuan. Salah satu pelayan melihat bahwa situasinya tidak baik dan menyusut di sudut, bertanya dengan bingung. Huff, dia hanyalah seekor rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Sekali lihat, kamu akan tahu bahwa dia adalah pelayan keluargamu, yang mengandalkan dukungan dari tuan Gu untuk menjadi sombong. Jika ada manusia lainnya, siapa yang akan memiliki nyali untuk melakukannya? Seseorang di sampingnya mencibir dengan jijik. Meski begitu, dia hanya manusia biasa, tapi dia berani meneriaki guru Gu. Cek-cek, pengalaman seperti ini pasti sangat memuaskan. TSK, jangan terlalu berpikir terlalu tinggi tentang Gu Master. Master yang Fang Yuan hanyalah tahap peringkat satu pemula, dan baru saja menyempurnakan Gu Natalnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Fana yang kuat dan terampil ini. Sai, ku harap mereka tidak merusak apapun di penginapan kita ketika mereka bertarung. Para pelayan berbicara satu demi satu, tidak berani bergerak maju, hanya berani menundukkan kepala dan melihat sekeliling. Eh, Anda masih memiliki suasana hati untuk terus makan dan minum. Melihat bahwa kata-katanya tidak menakuti Fang Yuan, mata pria parubaya yang tinggi dan kuat itu menyala dengan dingin. Kamu pikir aku berbohong padamu. Seseorang sudah pergi untuk memberitahu misi, dan dia akan segera berada di sini. Nak, jangan berpikir untuk melarikan diri. Tentu saja, Anda juga tidak dapat berlari, saya di sini untuk mengawasi Anda. Anda akan bersenang-senang nanti. Fang Yuan menutup telinga dan terus makan. Pelayan parubaya itu mengerutkan kening, dia tidak melihat sedikitpun rasa takut atau panik di wajah Fang Yuan. Ini membuatnya merasa seperti dia diabaikan, dan martabatnya dilanggar. Dia telah menjadi pelayan di keluarga Mos selama lebih dari 10 tahun, dan dipercaya oleh para tuan. Setelah berinteraksi dengan mereka dalam waktu lama, dia mengetahui beberapa hal tentang Master Gu. Peringkat satu panggung pemula Gu Master sebagian besar mengandalkan tinju dan kaki mereka dalam perkelahian. Dalam pertempuran, efek jera dari cacing Gu jauh lebih besar daripada kegunaan praktisnya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa guru Gu muda seperti Fang Yuan baru saja mulai berkultivasi, kekuatannya jauh lebih rendah daripada orang di masa jayanya. Jika mereka bertarung dengan tangan dan kaki mereka, dia pasti akan bisa unggul setelah berlatih untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Fang Yuan hanya menyempurnakan Mon Light Gu, jadi dia paling banyak bisa menembakkan beberapa bilah bulan. Tria parubaya itu telah lama digunakan sebagai rekan tanding. Dia memiliki pengalaman pribadi dan hatinya jernih, jika pedang bulan yang diaktifkan oleh Saripati Purba tahap awal peringkat pertama benar-benar terpatri pada tubuh manusia, maka pedang itu paling banyak akan mampu meninggalkan luka sebesar telapak tangan, dan itu akan meninggalkan luka sebesar telapak tangan. Kekuatan destruktif akan sangat terbatas. Selain itu, dia mendapat dukungan dari keluargamu. Karena itu, ia tidak takut ketika menghadapi Fang Yuan. Dia ingin berkinerja baik dan mendapatkan bantuan-tuannya. Nak, kamu punya nyali. Nada pria parubaya itu menjadi lebih tidak ramah. Ketika dia berbicara, dia menggulung lengan bajunya, mengungkapkan lengannya yang berotot. Lengannya sangat tebal dan penuh bekas luka. Pembuluh darah di lengan bawahnya menonjol dan berputar, dan lengan atasnya lebih tebal dari paha Fang Yuan. Para pelayan penginapan merasakan hawa dingin di hati mereka. Beberapa pelanggan sudah bangun dan buru-buru membayar tagihannya, ingin meninggalkan tempat merepotkan ini. Apakah kamu sudah menemukan Fang Yuan? Pada saat ini, suara wanita yang jelas dan arogan terdengar dari pintu. Mo Yan mengambil langkah besar dan masuk ke penginapan. Di belakangnya ada sekelompok pelayan keluarga kaya. Sosoknya tidak buruk, dia sedikit tinggi dan memiliki sosok yang bagus. Namun, dia memiliki wajah seperti kuda dan mewarisi karakteristik garis keturunan Mo, menyebabkan kecantikannya sangat berkurang. Dia hampir tidak bisa dianggap rata-rata. Namun, dia mengenakan pakaian bela diri berwarna biru dengan ikat pinggang merah lebar di pinggangnya. Ada pelat logam persegi yang tertanam di sabuk. Pelat logam diukir dengan dua yang menarik. Terlebih lagi, dia baru saja kembali dari misi keluarga, jadi masih ada bekas kesulitan yang tertinggal di tubuhnya. Hal-hal ini memadatkan jejak aura yang tajam dan mengancam. Jadi, begitu dia melangkah ke penginapan, aura yang mengesankan menyebabkan ruang makan seluruh penginapan jatuh ke dalam kehaningan. Pelayan ini, Gao Wan, memberi hormat kepada Nonamo. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia melihat Moyan. Senyuman yang menyanjung muncul di wajahnya saat dia membungku pinggangnya dan mengambil beberapa langkah kecil. Kemudian, dengan celana dalam, dia berlutut di tanah dan menyapa Moyan. Para pelayan penginapan sedikit tercengang saat melihat transformasi pria parubaya itu. Gao Wan bertubuh tinggi dan kekar, jadi caranya membungku sedikit tidak pada tempatnya dan sedikit konyol. Namun, para pelayan penginapan tidak bisa tertawa. Perilaku pelayan keluarga parubaya ini menonjolkan kekuatan Moyan. Beberapa pelayan diam-diam berkeringat untuk Fang Yuan. Fang Yuan adalah pelanggan besar mereka, jika terjadi sesuatu padanya, mereka pasti akan terkejut. Akan sangat buruk jika mereka tidak bisa mengurus bisnis penginapan di masa depan. Semakin banyak orang yang berdoa dalam hati mereka, saya berharap Fang Yuan akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Jika perkelahian benar-benar terjadi dan barang-barang penginapan rusak, itu akan menjadi lebih buruk. Moyan tidak melihat ke arah Gao Wan yang sedang berlutut di tanah. Matanya tertuju pada Fang Yuan. Dia mengambil beberapa langkah besar ke meja dan berkata dengan nada yang sangat galak, kamu adalah Fang Yuan. Sepertinya Anda menikmati makanan Anda. Hahaha, pernahkah kamu mencicipi tinju? Aku akan membiarkanmu mencicipinya. Mungkin akan lebih enak lagi. Meskipun dia mengatakan ini, Moyan tidak segera bergerak. Perilaku Fang Yuan terlalu tenang dan aneh. Mungkinkah dia mempunyai pendukung tersembunyi di belakangnya? Tapi seharusnya tidak begitu. Sebelum saya datang, saya sudah menyelidikinya. Fang Yuan ini adalah contoh tipikal orang yang tidak disayangi oleh paman atau neneknya. Orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil dan dia diusir oleh bibi dan pamannya. Apalagi bakatnya hanya kelas C. Latar belakang seperti apa yang dimiliki seorang pemuda lemah. Moyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Tapi bagaimanapun juga, itu aneh. Hal ini aneh dan dia harus menyelidiki lebih jauh. Fang Yuan terkekeh dan melirik Moyan. Siapa yang memberitahumu bahwa aku buyue Fang Yuan? Moyan tertegun sejenak dan segera menoleh untuk melihat Gao Wan. Gao Wan baru saja berdiri, tapi dia langsung berlutut lagi. Dahinya meneteskan keringat dingin. Dia tergagap, tidak tahu bagaimana menjawab, Tuan, hambamu, hambamu. Mereka memiliki potret Fang Yuan, tetapi mereka juga tahu bahwa Fang Yuan dan Fang Zheng adalah saudara kembar. Mereka terlihat sangat mirip. Pantas saja pemuda ini begitu tak kenal takut. Dia adalah Fang Zheng dan bukan Fang Yuan. Untuk sesaat, para pelayan di sekitar Moyan semuanya menebak-nebak. Fang Zheng bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Fang Yuan. Yang terakhir hanyalah talenta kelas C dan sendirian tanpa dukungan apapun. Yang pertama adalah talenta kelas A dan direkrut oleh pemimpin klan selama upacara kebangkitan. Selama dia besar nanti, masa depannya tidak akan terbatas. Moyan tidak mendapat jawaban pasti dari Gao Wan, jadi dia semakin ragu. Saat ini, hanya sekelompok pelayan di sudut penginapan yang mengetahui identitas Fang Yuan. Namun mereka tidak boleh menyinggung pihak manapun. Oleh karena itu, mereka semua tutup mulut. Henry Fang sudah kenyang. Dia perlahan berdiri dan menatap Moyan. Apakah kamu tidak mencari Fang Yuan? Ikuti aku, aku akan membawamu ke asrama sekolah. Jika orang di depanku ini adalah Fang Zheng, aku tidak ingin menyinggung perasaannya. Jika itu Fang Yuan, saya akan mengikutinya dengan cermat. Aku tidak takut dia berpura-pura menjadi aku. Pikiran Moyan berubah dan dia membuat keputusan. Baiklah, aku akan menyusulmu ke sekolah. Silakan. Moyan melangkah ke samping dan mengulurkan tangannya. Matanya bersinar saat dia menunjuk ke Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Moyan mengikuti di belakangnya, dan para pelayan mengikuti di belakangnya. Hampir saja. Mereka akhirnya pergi. Bahkan jika mereka bertengkar, itu tidak ada hubungannya dengan penginapan kita. Para pelayan tertinggal. Kebanyakan dari mereka menepuk dada karena lega. Sekelompok orang tiba di pintu masuk sekolah. Berhenti. Hentikan. Hanya Master Gu klan kita yang diizinkan masuk sekolah. Dua penjaga di pintu menghentikan Fang Yuan, Moyan, dan yang lainnya. Berani sekali kamu. Anda bahkan tidak mengenali saya. Beraninya kamu menghentikanku. Moyan memelototi kedua penjaga itu dan berteriak. Kami tidak berani. Para penjaga dengan cepat menangkupkan tinju mereka. Nona Moyan, kami telah mengukirmu di dalam hati kami. Namun aturan klan bersifat mutlak. Bagaimana kalau begitu, Nona, kami izinkan Anda membawa masuk seorang pelayan. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa kami berikan. Seorang penjaga tua menjawab dengan hormat. Moyan mendengus. Meski enggan, dia tidak berani melanggar aturan klan. Keluarga Mo memang kuat, tapi paling menarik perhatian. Jangan lupa selain keluarga Mo, ada juga keluarga Chi. Selain keluarga Chi, ada juga faksi pemimpin klan yang menunggu untuk mengetahui kelemahan keluarga Mo. Kalian semua tetap di sini. Gao Wan, ikuti aku, perintah Moyan setelah berpikir sejenak. Gao Wan segera membusungkan dadanya, wajahnya penuh kegembiraan. Terima kasih atas apresiasinya, Nona. Ayo pergi, Junior. Moyan tersenyum penuh arti pada Fang Yuan. Wajah Fang Yuan masih tenang saat dia memimpin jalan. Dia sampai di depan pintu asrama, membuka kunci, dan membuka pintu. Dia melangkah ke dalam kamar, lalu berhenti. Pintunya terbuka lebar, dan ruangan itu tidak terhalang. Perabotannya sederhana, dan tidak ada orang lain di ruangan itu. Moyan berdiri di depan pintu dan melihat ke dalam. Wajahnya menjadi gelap. Junior, sebaiknya kau jelaskan dirimu sendiri. Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Henry Fang tersenyum. Apakah aku bukan manusia? Moyan menatap Fang Yuan. Matanya berkedip seolah dia menyadari sesuatu. Aku mencari Gu, Yue, Fang, Yuan. Fang Yuan terkekeh. Aku tidak pernah bilang aku bukan Gu Yue Fang Yuan. 33. Hem, Moyan mengerutkan kening, kemarahan muncul di wajahnya yang seperti kuda. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah diperankan oleh Fang Yuan. Heh, nyali sekali, kamu bahkan berani menipu nenekmu. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan kanannya, hendak meraih Fang Yuan. Fang Yuan tidak mundur selangkah pun. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Moyan, sebaiknya kamu memikirkan ini baik-baik. Moyan berhenti. Dia masih berada di luar pintu, tangan kanannya tergantung di udara. Sedikit keraguan dan kemarahan melintas di wajahnya. Ada aturan yang jelas dalam keluarga. Siswa dilindungi di akademi. Tidak ada yang diizinkan masuk ke asrama dan menangkap siswa. Moyan hanya ingin memberi pelajaran pada Fang Yuan hari ini, agar dia merasakan sakitnya. Dia tidak mau mengambil risiko melanggar aturan keluarga. Tidak apa-apa jika aku sendiri yang melanggar peraturan. Aku hanya takut aku akan melibatkan keluarga dan kakekku. Memikirkan hal ini, Moyan menarik tangannya. Dia memandang Fang Yuan di kamar, matanya terbuka lebar. Kemarahan di matanya, jika berubah menjadi api, bisa membakar Fang Yuan menjadi abu dalam sekejap. Aku tidak pernah berbohong padamu. Aku bilang aku akan membawamu ke Fang Yuan, dan sekarang kamu telah menemukannya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Fang Yuan memegang tangannya di belakang punggung, sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak takut dengan kekuatan Master Gu peringkat 2, dan dia menatap tatapan marah Moyan tanpa rasa takut. Dia hanya selangkah lagi dari Moyan. Satu di dalam ruangan, dan yang lainnya di luar. Namun jarak ini seperti jarak antara langit dan bumi. Hehehe, Fang Yuan, oh Fang Yuan, kamu sudah mempelajari peraturan keluarga dengan sangat teliti. Moyan menekan amarahnya, senyum dingin di wajahnya. Sayangnya, Anda hanya bisa menundanya dengan mengandalkan aturan keluarga. Anda tidak bisa tinggal di asrama. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bersembunyi. Fang Yuan tertawa, memandang Moyan dengan jijik. Kalau begitu aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahanku di sini. Ah, ini sudah malam, dan kamu sudah punya tempat tidur untuk tidur. Bagaimana denganmu? Jika saya tidak berada di kelas keesokan harinya, dan ketua akademi menyelidikinya, menurut Anda apa yang akan saya katakan? Anda, Moyan sangat marah. Dia menunjuk ke arah Fang Yuan dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani masuk dan membawamu pergi? Berderak. Fang Yuan membiarkan pintu asrama terbuka lebar. Bibirnya membentuk senyuman, dan matanya sedalam jurang. Nada suaranya penuh percaya diri seolah dia mampu mengendalikan situasi. Dia berkata kepada Moyan dengan nada provokatif, kalau begitu lakukanlah. Hehehe, Moyan menjadi tenang. Dia menyipitkan matanya dan menatap Fang Yuan. Apakah kamu pikir aku akan tertipu oleh tipuanmu? Henry Fang mengangkat bahu. Dia sudah melihat karakter Moyan. Jika dia menutup pintu atau membiarkannya setengah terbuka, setidaknya ada 50 persen kemungkinan Moyan akan memaksa masuk. Namun, jika dia sengaja membuka pintu sepenuhnya, itu akan membuat Moyan tenang dan lebih berhati-hati. Kemungkinan dia menerobos dengan paksa sangat kecil. Pengalaman 500 tahun telah memungkinkan dia memahami kelemahan sifat manusia. Dia berbalik dan memperlihatkan punggungnya ke Moyan. Jika Moyan datang untuk menangkapnya sekarang, kemungkinan besar dia akan berhasil dalam satu serangan. Namun, Moyan berdiri di luar pintu tanpa bergerak, seolah ada gunung tak terlihat di depannya, menghalangi jalannya. Sampai Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, Moyan menatapnya dengan marah. Dia mengertakan gigi tapi tidak bergerak. Inilah hal yang menyedihkan tentang manusia. Fang Yuan duduk bersila dan memandang Moyan, yang berdiri dengan bodoh di luar pintu. Dia menghela nafas. Terkadang, bukan masalah materi yang menghentikan seseorang untuk mengambil tindakan, tapi belenggu jiwa. Dalam hal kultivasi, Fang Yuan jelas bukan tandingan Moyan. Namun, meskipun dia adalah seorang kultivator peringkat dua, dia hanya bisa melihat ke arah Fang Yuan dan tidak berani bergerak. Dia hanya berjarak beberapa langkah dari Fang Yuan. Pintunya terbuka lebar, dan tidak ada halangan. Orang yang menahannya adalah dirinya sendiri. Manusia belajar dengan segala cara untuk memahami dunia, memahami aturan, dan memanfaatkan aturan. Jika Anda terkekang oleh aturan, Anda akan terkekang karena apa yang telah Anda pelajari. Itulah tragedi sebenarnya. Fang Yuan menatap Moyan untuk terakhir kalinya, lalu perlahan menutup matanya dan menenggelamkan kesadarannya ke Laut Primordial. Fang Yuan ini sebenarnya sedang berkultivasi di hadapanku. Kamu hanya meremehkanku. Melihat adegan ini, Moyan sangat marah hingga dadanya terasa gelisah dan dia hampir muntah darah. Dia ingin bergegas dan memberikan beberapa pukulan pada Fang Yuan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa. Moyan tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Dia berdiri di luar pintu, merasa canggung dan tidak bisa mundur. Dia tidak mau menyerah, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Dia telah mengerahkan begitu banyak orang untuk memberi pelajaran pada Fang Yuan, tetapi pada akhirnya, dia dipermalukan. Apalagi saat ada seorang pelayan yang melihatnya. Berengsek, bocah nakal Fang Yuan ini terlalu tidak kooperatif, terlalu licik. Moyan berpikir dengan marah dan mulai memarahi Fang Yuan di luar pintu, mencoba memprovokasi dia. Fang Yuan, bajingan kecil, keluarlah jika kamu punya nyali. Fang Yuan, sebagai seorang laki-laki, kamu harus berani dan bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Sekarang, Anda adalah seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Sungguh tercelah. Jangan bertingkah di depanku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah sekarang. Dasar pengecut, tidak ada gunanya. Fang Yuan menutup telinga dan tidak menanggapi sama sekali. Moyan memarahi sebentar, tapi dia tidak merasakan kenikmatan memarahi orang. Sebaliknya, dia merasa semakin tertekan. Dia semakin merasa seperti badut atau tikus. Perilakunya memblokir pintu sungguh memalukan. Ah ah ah, aku sangat marah. Moyan menjadi gila dan akhirnya menyerah untuk mencoba memprovokasi dia. Fang Yuan, kamu bisa bersembunyi sekarang, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Dia menghentakkan kakinya dan pergi dengan enggan. Sebelum dia pergi, dia memberi perintah. Gao Wan, berdiri di sini dan tatap dia. Saya tidak percaya dia tidak akan keluar. Aku akan menurut. Pelayan berotot Gao Wan dengan cepat menjawab, mengirim Moyan pergi dengan tatapan hormat. Namun di dalam hatinya, dia mengeluh. Malam di pegunungan dingin dan lembab, tapi dia harus menjaga tempat itu sepanjang malam. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan masuk angin. Ini adalah pekerjaan yang sulit. Desir-desir-desir. Lautan purba naik dan turun, ombak naik dan turun. Esensi purba perunggu berkumpul seperti air, membentuk gelombang. Di bawah kendali keinginan Fang Yuan, ia terus-menerus berlari menuju dinding celah. Dinding bukaan Master Gu tahap awal peringkat satu semuanya terbuat dari cahaya putih. Pada saat ini, di bawah pengaruh esensi purba perunggu, ia menunjukkan cahaya beraneka warna, memberikan pesona yang tak terlukiskan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan permukaan air laut purba perunggu juga perlahan menurun. Dari semula 44% turun menjadi 12%. Seorang Master Gu perlu terus mengeluarkan esensi purba untuk memelihara celah tersebut. Master Gu tingkat awal memiliki dinding tipis, Master Gu tingkat menengah memiliki dinding air, dan Master Gu tingkat tinggi memiliki dinding batu. Jika saya ingin maju dari tahap awal ke tahap tengah, saya perlu mencuci dinding yang terang dan mengolahnya menjadi dinding air. Kenangan 500 tahun dari kehidupan sebelumnya memungkinkan Fang Yuan memahami kultifasi periode ini seperti punggung tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Saat ini, hari sudah larut malam. Bulan sabit menggantung tinggi di langit malam, memancarkan cahaya bulan yang seputih air. Pintunya terbuka lebar, dan sinar bulan menyinari, membuat Fang Yuan teringat pada puisi terkenal di bumi, Cahaya bulan yang terang di depan tempat tidurku, aku curiga itu adalah embun beku di tanah. Angin malam bertiup lembut membawa rasa dingin. Fang Yuan tidak memiliki cacing gu yang bisa membuatnya tetap hangat. Bahkan dengan tubuhnya yang berusia 15 tahun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Malam di pegunungan masih sangat dingin. Berat, kamu akhirnya membuka matamu. Berapa lama anda akan berkultifasi? Cepat keluar, kalau kamu menjulurkan kepala, kamu masih akan ditusuk. Anda memukul Tuan Muda Mobe keluarga kami, cepat atau lambat anda akan diberi pelajaran oleh nona kami. Melihat Fang Yuan akhirnya bergerak, pelayan bangsawan Gao Wan yang berdiri di depan pintu segera menjadi bersemangat. Fang Yuan menyipitkan matanya. Sepertinya Gumaster Wanita Peringkat 2 sudah pergi. Bocah, apakah kamu mendengar itu? Cepat keluar, anda memiliki kamar untuk tinggal dan tempat tidur untuk tidur, tetapi saya harus berdiri di halaman ini. Jika kamu tidak keluar, apakah kamu yakin aku tidak akan menerobos masuk? Melihat Fang Yuan tidak bereaksi, Gao Wan mengancam. Fang Yuan masih acuh tak acuh. Bajingan, cepat keluar untuk ditangkap. Anda telah menyinggung vaksimu kami, anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Cepat bersujud pada nona dan akui kesalahanmu, mungkin dia akan memaafkanmu. Gao Wan terus memarahi. Fang Yuan menutup telinga terhadapnya. Dia perlahan mengeluarkan batu Yuan dari tas uangnya, memegangnya di telapak tangannya. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Gao Wan melihat bahwa Fang Yuan masih ingin terus berkultivasi, dan segera merasa cemas, sambil memarahi, kamu hanyalah seorang talenta kelas C, paling-paling kamu adalah Master Gu Peringkat 2, apa yang perlu dikembangkan? Hanya dengan dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa melawan seluruh keluarga cabang gurun? Bocah, apakah kamu tuli? Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? 34. Fang Yuan menutup telinga, melakukan banyak tugas. Dia menyerap esensi purba alami dari batu Yuan sambil mengamati celahnya. Lautan saripati purba yang awalnya rendah di celah tersebut, dengan pemasukan saripati alami yang terus-menerus, perlahan-lahan mulai naik. Kecepatan pemulihan ini agak lambat, tapi Fang Yuan tidak cemas. Budidaya adalah akumulasi, tidak bisa terburu-buru. Orang yang sangat cemas adalah pelayan pria parubaya di luar ruangan. Setelah sekitar setengah jam, lautan esensi purba tembaga hijau Fang Yuan mencapai batas 44%. Tapi ini bukanlah akhir. Pada saat ini, sari laut purba menunjukkan semacam warna hijau zamrut, ini hanya saripurba tembaga hijau tahap awal peringkat 1. Esensi purba yang digunakan Fang Yuan untuk menghangatkan dinding bukaan bukanlah esensi purba tahap awal. Itu adalah cairan primeval tingkat menengah yang dimurnikan oleh cacing likor. Cacing minuman keras. Dengan pemikiran dari Fang Yuan, cacing likor di laut purba segera terbang dan melayang di udara, menyusut menjadi bola nasi ketan putih. Astaga! 10% dari cairan primeval tahap awal dimobilisasi dan masuk ke dalam tubuh cacing likor, dan dengan cepat diserap. Kemudian, kabut anggur harum keluar dari tubuh cacing likor, mengembun menjadi bola. Fang Yuan mengerahkan 10% esensi purba lainnya dan memasuki kabut anggur ini. Setelah kabut anggur habis dikonsumsi, 10% cairan primeval tahap awal tiba-tiba menyusut setengahnya, dan pada saat yang sama, warnanya berubah dari hijau zamrut menjadi hijau pucat. Ini adalah cairan primeval tingkat menengah. Siswa biasa, untuk meningkatkan kultivasi mereka, mereka semua menggunakan esensi purba peringkat 1 tahap awal. Tapi saya menggunakan cairan primeval tingkat menengah, efisiensinya setidaknya 2 kali lebih tinggi dari mereka. Pada saat yang sama, dengan menggunakan esensi primeval tahap tengah untuk mengaktifkan Moonlight Go, Moonblade juga lebih kuat daripada esensi primeval tahap awal. Hanya ketika laut purba dimurnikan menjadi esensi purba tingkat 1 peringkat 1 barulah Fang Yuan membuka matanya. Kultivasi tidak mengenal waktu, hari sudah pagi. Langit tidak lagi hitam pekat. Sebaliknya, warnanya biru tua pekat. Bulan telah menghilang, hanya menyisakan beberapa bintang yang pecah. Pintunya terbuka hampir sepanjang malam, sudut pintu kayunya basah kuyuk, menampakkan semacam warna hitam akibat noda air. Inilah kelemahan asrama sekolah. Itu tidak senyaman rumah bambu pada umumnya. Letaknya langsung di tanah, jadi lebih lembab. Ketika dia sadar kembali, Fang Yuan juga merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Setelah sekian lama duduk bersila, kakinya terasa sedikit mati rasa. Dia mengendurkan tangan kanannya yang terkepal dan segera menaburkan lapisan bubuk batu berwarna putih ke abu-abuan. Ini adalah residu yang tertinggal setelah Zen Yuan alami di dalam batu Yuan terserap seluruhnya. Saya telah menghabiskan tiga batu Yuan dalam satu malam budidaya. Fang Yuan menghitung dalam pikirannya. Dia hanya memiliki bakat kelas C, tetapi untuk meningkatkan kecepatan kultifasinya, dia telah menggunakan batu Yuan untuk mengisi kembali Yuan sejatinya. Lebih penting lagi, dia menggunakan cacing likor untuk memurnikan esensi sejati kelas menengah. Hal ini sangat meningkatkan konsumsi batu Yuan. Meskipun saya berhasil merampok sejumlah besar uang kemarin, saya menghabiskan tiga keping batu Yuan dalam satu malam. Dengan cara ini, meskipun batu Yuan tampaknya banyak, ia tidak akan mampu menahan konsumsi budidaya jangka panjang. Namun, mengejar kecepatan dan efisiensi budidaya tentu saja ada harganya. Fang Yuan melihat keluar pintu lagi. Dia melihat pelayan kuat bernama Gao Wan berjongkok di sudut dinding, tubuhnya meringkuk seperti sedang tertidur. Sepertinya Gumaster wanita peringkat dua itu sudah pergi. Dia meninggalkan Gao Wan di sini untuk menjagaku. He he, bibir Fang Yuan membentuk senyuman dingin. Dia turun dari tempat tidur dan mulai menggerakkan tangan dan kakinya dengan tenang. Saat tubuhnya perlahan menghangat, dia keluar dari asrama. Nak, kamu akhirnya mau keluar. Bagaimana kalau dengan patuh menyerah dan ikuti aku? Bersujud pada majikanku dan akui kesalahanmu. Telinga Gao Wan bergerak-gerak saat dia mendengar suara langkah kaki Fang Yuan dan tiba-tiba berdiri. Tubuhnya tebal dan kuat, hampir dua kali lipat ukuran Fang Yuan. Otototot di tubuhnya menonjol, dan di bawah alisnya yang sipit, sepasang mata sipit bersinar dengan cahaya yang kejam dan jahat, seperti hiena yang lapar. Fang Yuan tanpa ekspresi sambil terus berjalan ke arahnya. Nak, tidak apa-apa jika kamu keluar lebih awal. Sekarang setelah kamu keluar, tahukah kamu betapa aku menderita demi menjagamu? Dia terkeke saat dia berjalan menuju Fang Yuan, ekspresinya dipenuhi dengan niat jahat. Saat ini, Fang Yuan tiba-tiba berteriak dan melompat, mengangkat tinjunya dan bergegas menuju Gao Wan. Bocah nakal, kamu sedang mendekati kematian. Ekspresi Gao Wan berubah, dia dipenuhi amarah sekarang. Dia mengangkat tinjunya yang seukuran mangkuk dan menghantamkannya ke arah Fang Yuan. Tinju ini sangat kuat, menembus udara dan membawa serta suara angin. Tatapan Fang Yuan sejernih air. Melihat tinju datang ke arahnya, dia menggeser kakinya dan bergoyang ke sisi Gao Wan. Dia mengulurkan jarinya dan menyodok pinggang Gao Wan. Gao Wan menahannya dengan lengannya, namun Fang Yuan tidak berhasil menyodoknya dan malah memukul lengan kiri Gao Wan. Fang Yuan merasa jarinya seperti menusuk pelat logam, nyeri dan mati rasa. Gao Wan ini sudah berada di puncak seni bela diri manusia. Aku hanya punya monlaidgu untuk bertarung sekarang. Tanpa bantuan cacinggu lainnya, aku bukanlah tandingannya hanya dengan tangan dan kakiku. Tatapan Fang Yuan berkilat dan dia dengan bijak menyerah untuk menyerang. Dia mundur beberapa langkah dan menjauhkan jarak. Di desa Gu Yue, hanya anggota klan Gu Yue yang berhak berkultivasi sebagai Master Gu. Anggota klan lainnya, terlepas dari apakah mereka memiliki bakat untuk berkultivasi atau tidak, tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam upacara kebangkitan. Tapi manusia fana ini bisa mengolah tangan dan kaki mereka. Sama seperti Gao Wan di depannya. Meskipun dia bukan seorang Master Gu, dia pasti telah berlatih keras pada tangan dan kakinya. Keterampilan dasarnya cukup kuat, dan dia juga seorang pria parubaya, puncak kehidupan manusia. Selain bucahaya bulan yang dapat digunakan untuk berperang, tubuh Fang Yuan hanyalah seorang pemuda berusia 15 tahun. Entah itu kekuatan, kelincahan atau daya tahan, dia bukanlah tandingan Gao Wan. Seniman bela diri seperti Gao Wan sudah cukup untuk membunuh Master Gu tahap awal peringkat 1. Bahkan Master Gu tingkat menengah pun bisa menimbulkan ancaman tertentu. Anak ini, dia terlalu kejam. Melihat Fang Yuan menjauh darinya, hati Gao Wan masih menyimpan rasa takut. Pinggang adalah titik vital seseorang, dan jika seseorang menusuknya dengan paksa, lukanya tidak akan ringan. Jika seseorang menggunakan terlalu banyak kekuatan, itu bahkan bisa membunuh seseorang. Gao Wan tinggal di luar halaman hampir sepanjang malam. Tubuhnya terbungkus udara dingin dan lembab, dan reaksinya agak lambat. Hanya satu serangan saja, dan Fang Yuan hampir berhasil. Untungnya, meskipun dia biasanya menyebalkan, dia juga telah berlatih keras. Pada saat yang genting, naluri tubuhnya mengalahkan reaksi otaknya, dan dia nyaris bertahan melawan serangan Fang Yuan. Aku tidak bisa gegabuh lagi. Anak ini adalah anak serigala, serangannya kejam dan licik. Jika saya tidak berhati-hati, saya akan jatuh ke dalam perangkapnya. Pantas saja Tuan Muda dipukul hingga pingsan sebanyak dua kali olehnya. Gao Wan menyeka keringat dingin di keningnya, menghilangkan rasa hina yang dia rasakan sebelumnya, dan mulai menganggap serius Fang Yuan. Jika saya menangkap anak ini, saya akan memberikan kontribusi yang besar. Ketika saatnya tiba, Nona Muda pasti akan menghadiahiku. Mundlet tahap awal peringkat satu paling banyak dapat dianggap sebagai pisau. Selama tidak mengenai titik vital, itu hanya luka dangkal. Memikirkan hal ini, hati Gao Wan mulai memanas. Dia mengulurkan tangannya yang seperti penjepit besi, meraih ke arah Fang Yuan. Bam-bam-bam. Fang Yuan sama sekali tidak takut. Dia menghadapi Gao Wan secara langsung, terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Untuk sesaat, Tinju dan kaki saling beradu, dan pertukaran serangan dan pertahanan menghasilkan suara teredam terus-menerus. Saat merampok siswa, dia hanya menggunakan telapak tangannya, terutama untuk mengendalikan situasi. Sekarang dia bertarung dengan Gao Wan, dia tidak lagi menahan diri. Kadang-kadang ia menggunakan jari-jarinya untuk mengorek matanya, kadang-kadang ia menusup tenggorokannya, kadang-kadang ia menggunakan pangkal telapak tangannya untuk memukul dagunya, kadang-kadang ia menggunakan ujung tangannya untuk memotong bagian belakang kepalanya, kadang-kadang ia menggunakan lututnya untuk memukul selangkangannya, dan terkadang dia menggunakan sikunya untuk menusup pinggangnya. Gao Wan berkeringat dingin. Setiap gerakan Fang Yuan tidak meninggalkan titik vital Gao Wan. Metodenya kejam dan kejam, seolah dia ingin membunuh Gao Wan. Gao Wan hanyalah manusia biasa, bukan seorang guru-gu. Meski ia berlatih keras, titik vitalnya tetap menjadi titik vital. Mustahil bagi manusia untuk mengubah kelopak matanya menjadi baja. Ini adalah batasan dari pelatihan seni bela diri manusia. Di sisi lain, Gao Wan tidak berani membunuh Fang Yuan. Fang Yuan berasal dari klan Gu Yue. Jika dia membunuh Fang Yuan, Gao Wan akan menimbulkan kemarahan publik. Dia pasti akan dipotong-potong, dan keluargamu akan menjadi orang pertama yang membereskan kekacauan itu. Jadi, idenya adalah menangkap Fang Yuan hidup-hidup. Akan lebih baik jika dia bisa membuatnya menderita dalam prosesnya. Satu pihak merasa was-was, sementara pihak lainnya mempunyai niat membunuh. Di medan perang, sebenarnya Henry Fang yang menekan Gao Wan. 35. Keuntungan sementara Fang Yuan tidak akan bertahan lama. Saat pukulan dan tendangannya saling terkait, dia sudah terengah-engah. Di sisi lain, nafas Gao Wan masih panjang dan dalam. Ada kesenjangan besar antara stamina mereka. Di saat yang sama, Gao Wan mulai bergerak. Tubuhnya berangsur-angsur memanas, dan pukulannya menjadi semakin cepat. Mati rasa dan kelesuan yang disebabkan oleh hawa dingin berangsur-angsur hilang, dan dia mulai menunjukkan kekuatan yang telah dialatih selama beberapa dekade. Nak, kamu tidak bisa mengalahkanku. Aturan klan menyatakan bahwa Anda tidak dapat menggunakan Moonlight Goo di Akademi. Anda sudah selesai. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk menjadi tawananku. Gao Wan tertawa sinis. Dia memiliki banyak pengalaman bertarung, dan dia mencoba menggunakan kata-kata untuk mematahkan semangat juang Fang Yuan. Bagaimanapun, aku masih remaja. Tubuhku belum matang, dan kualitasku tidak sebaik budak ini. Hati Fang Yuan bagaikan es. Setelah 500 tahun pelatihan, bagaimana semangat juangnya bisa terguncang? Gu cahaya bulan. Hatinya tergerak. Dia mengaktifkan esensi purba dan melompat mundur, menjauh dari Gao Wan. Gao Wan ingin mengejarnya, tapi tiba-tiba dia melihat lapisan cahaya biru memancar dari telapak tangan Fang Yuan. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berteriak, Nak, kamu menggunakan gu untuk bertarung di Akademi. Itu melanggar aturan klan. Jadi bagaimana kalau aku? Fang Yuan tertawa dingin. Dia mempelajari aturan klan dan mahir di dalamnya, tapi itu tidak pernah demi mematuhinya. Segera, telapak tangannya menebas ke arah Gao Wan. Dengan suara lembut, pedang bulan sabit biru itu terbang ke arah wajah Gao Wan. Gao Wan mengertakan gigi dan mengangkat tangannya ke depan wajahnya, membentuk pelindung lengan. Pada saat yang sama, dia tidak berhenti dan bergegas menuju Fang Yuan, berniat untuk melawan dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pedang bulan itu mengenai lengannya, dan dengan kepulan, daging dan darah berceceran di bawah sinar bulan. Rasa sakit yang sangat hebat menjalar ke saraf Gao Wan. Gao Wan terkejut dan hampir pingsan karena kesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Momentumnya terhenti, dan dia terkejut saat mengetahui kedua lengannya telah dipotong secara horizontal. Darah mengalir keluar dari lukanya, dan dari samping, orang bisa melihat daging yang berdarah. Bahkan tulang lengan pucat yang patah pun bisa terlihat. Gao Wan kaget. Ini tidak mungkin. Moonblade pemula peringkat satu paling banyak bisa melukai dagingku. Bagaimana kamu bisa memotong tulangku? Hanya peringkat satu tingkat menengah yang bisa melakukan ini. Tentu saja dia tidak tahu bahwa meskipun Fang Yuan hanya seorang Gu Master tingkat satu tingkat awal, ia adalah seorang Master Gu tingkat satu tingkat awal. Namun karena kehalusan cacing likor, maka terdapat esensi primeval tingkat menengah peringkat satu. Di bawah pengaktifan cairan primeval tingkat menengah, pedang bulan milik Gu secara alami sangat kuat dan melampaui tahap awal. Tidak bagus. Ada yang aneh dengan anak ini. Gao Wan tertangkap basah dan terluka parah. Semangat juangnya benar-benar hilang, dan dia segera mengambil keputusan untuk mundur. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Fang Yuan mencibir dan mengejarnya. Crescent blade di tangannya ditembakkan terus-menerus. Membantu. Gao Wan berteriak sambil berlari menyelamatkan nyawanya. Suaranya terdengar jauh dan luas di akademi yang sunyi. Apa yang sedang terjadi? Seseorang meminta bantuan. Suara itu mengingatkan penjaga akademi terdekat. Itu adalah pelayan yang ditinggalkan oleh nona Mo Yan dari keluarga Mo. Para penjaga bergegas mendekat dan berhenti ketika melihat lokasi pengejaran. Ini hanya seorang pelayan, tidak perlu melindunginya. Membiarkannya tinggal berarti memberi muka pada keluarga Mo. Kita masih harus berhati-hati untuk mencegah dia melakukan sesuatu yang nekat dan menyakiti Fang Yuan itu. Para penjaga yang gugup mengepung mereka, tapi mereka tidak bergerak dan hanya mengawasi dari pinggir lapangan. Jika pelayan bernama Gao Wan ini mati, maka dia mati. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi jika Fang Yuan meninggal atau terluka, itu menjadi tanggung jawab mereka. Melihat ini, hati Gao Wan menjadi dingin. Dia berteriak dengan sedih, kita semua adalah orang luar, kamu tidak bisa melihatku mati begitu saja. Dia kehilangan lebih banyak darah, dan kecepatannya perlahan melambat. Fang Yuan menyusul dari belakang. Suaranya sedingin es, mengucapkan hukuman mati Gao Wan. Teriak, sekeras apapun kamu berteriak, percuma saja. Saat dia mengatakan itu, dia membalik tangannya dan dua pedang bulan terbang keluar. Dengan dua suara desiran, pedang bulan itu mengenai leher Gao Wan. Gao Wan merasakan hawa dingin di hatinya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Saat berikutnya, dia merasakan pandangannya tiba-tiba berputar. Dia melihat kaki, dada, punggung, dan lehernya telah terpotong. Setelah itu, dia menyambut kegelapan total. Gao Wan sudah meninggal. Setelah dipenggal oleh dua pedang bulan Fang Yuan, kepalanya terbang keluar. Tubuhnya terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Darah merah cerah mengucur dari lehernya seperti air mancur, membuat bunga dan tanaman di sekitarnya menjadi merah. Pembunuhan Fang Yuan membunuh seseorang. Para penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Mereka menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala sendiri, dan tubuh mereka gemetar, merasakan ketakutan dan teror. Fang Yuan hanyalah seorang bocah lelaki berusia 15 tahun yang lemah, tetapi dia membunuh orang dewasa yang kuat tanpa ekspresi apapun. Ini adalah kekuatan seorang guru-gu. Hasil pertempuran telah diputuskan. Fang Yuan memperlambat langkahnya dan berjalan perlahan. Ekspresinya tenang, seolah baru saja melakukan hal sepele seperti makan dan minum. Ekspresi ini menyebabkan para penjaga merasakan hawa dingin di hati mereka. Kepala Gao Wan tergeletak di tanah, matanya terbuka lebar, sekarat karena penyesalan abadi. Fang Yuan tidak berekspresi. Dia mengangkat kakinya dan menendang kepalanya. Sudut mata penjaga bergerak-gerak saat melihat ini. Fang Yuan mendekati tubuh Gao Wan dan menemukan bahwa tubuhnya masih gemetar. Darah dengan cepat mengalir ke seluruh tanah, membentuk genangan kecil darah. Dia melihat luka di tubuh Gao Wan, wajahnya agak muram. Luka-luka ini sangat dalam, cukup untuk mengungkap rahasia esensi purba tahap tengahnya. Begitu rahasia ini terbongkar, hal itu akan segera melibatkan cacing likor miliknya. Begitu cacing likor muncul, para petinggi klan secara alami akan memikirkan biksu bunga anggur. Karena itu, Fang Yuan harus menjaga rahasia ini. Tapi terlalu banyak orang yang melihatnya. Fang Yuan melirik penjaga di sekitarnya, ada lebih dari sepuluh orang. Dia hanya memiliki kurang dari sepuluh persen esensi purba yang tersisa, dan mustahil untuk membunuh mereka semua. Setelah berpikir sejenak, Fang Yuan membungkuh, mengangkat pergelangan kaki Gao Wan, dan menyeret mayat itu kembali. Tuan muda Fang Yuan, serahkan ini pada kami. Para penjaga menahan rasa dingin di hati mereka dan berjalan ke depan. Fang Yuan berkata dengan hormat. Dalam hal ini, ada rasa takut yang jelas. Fang Yuan diam-diam melirik kerumunan. Para penjaga tanpa sadar menahan napas, dan menundukkan kepala. Beri aku pisaunya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dalam nada memerintahnya, ada kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Penjaga yang paling dekat dengannya tanpa sadar menyerahkan pisau di pinggangnya. Fang Yuan mengambil pisaunya dan terus berjalan. Lebih dari sepuluh penjaga dibiarkan berdiri kosong di tempat, memandangi punggung Fang Yuan. Matahari terbit dari timur, dan sinar cahaya pertama melewati sisi gunung, menyinari sekolah. Tubuh Fang Yuan yang berusia 15 tahun kurus dan lemah, dan kulitnya pucat. Di bawah cahaya fajar, dia berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Di tangan kirinya, dia memegang pisau yang bersinar. Di tangan kanannya, dia menyeret mayat tanpa kepala. Saat dia berjalan, darah merah cerah terseret di atas batu batah hitam kehijauan. Para penjaga memandangnya dengan bingung, dan hawa dingin membuat tubuh mereka kaku. Matahari pagi menyinari mereka, namun mereka tidak merasakan sedikitpun kehangatan dan cahaya. Meneguk. Jakun seseorang bergerak, dan dia menelan seteguk air liur. 36. Apakah kalian mendengar? Fang Yuan membunuh seseorang. Seorang siswa berbisik kepada teman sebangkunya. Aku juga mendengarnya. Dia benar-benar membunuh seseorang. Teman sekamarnya menutupi hatinya dengan wajah pucat. Banyak penjaga yang melihatnya. Fang Yuan mengejar orang itu. Orang itu ingin memohon belas kasihan, tetapi Fang Yuan tidak mengizinkannya. Dia memenggal kepalanya. Tidak hanya itu. Fang Yuan membunuh orang itu. Dia bahkan tidak membiarkan tubuh tanpa kepalanya pergi. Dia menyeretnya kembali ke asrama dan memotongnya menjadi pasta daging. Benar-benar. Itu tidak mungkin lebih nyata lagi. Saya datang pagi-pagi sekali. Aku bahkan melihat noda darah di celah-celah batu bata biru. Eh iya, kenapa aku berbohong padamu? Baru saja, tetua sekolah memanggil Fang Yuan pergi karena ini. Anak-anak muda di kelas sedang tidak berminat mendengarkan pelajaran. Mereka semua saling berbisik. Pembunuhan masih terlalu asing bagi kelompok pemuda berusia 15 tahun ini, dan juga sangat menakutkan. Sejak muda, mereka berada di bawah perlindungan keluarga mereka. Paling-paling, mereka hanya berdebat dengan tinju dan membunuh ayam dan anjing. Adapun pembunuhan, itu masih jauh dari mereka. Siapa yang dibunuh Fang Yuan? Kudengar dia adalah pelayan dari cabang Mo. Hei, aku yang paling tahu ini. Tadi malam, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa senior Mo Yan dari keluarga Mo membawa sekelompok pelayan untuk menimbulkan masalah bagi Fang Yuan. Itu keluarga Mo. Tidak bagus. Mo Bei sedang dalam masalah. Banyak anak muda memandang Gu Yue Mo Bei. Mo Bei itu duduk di kursinya dengan wajah pucat. Dia baru mendapat kabar pagi ini. Fang Yuan sebenarnya membunuh seseorang. Dia bahkan membunuh seseorang yang dia kenal, Gao Wan. Mo Bei sangat akrab dengan Gao Wan. Dia sangat aktif di antara para pelayan. Dia pandai menyanjung orang. Dia juga berlatih keras dalam seni bela diri. Dia adalah antek yang cakap. Beberapa waktu lalu, Gao Wan bahkan berdebat dengan Mo Bei. Dia tidak menyangka akan dibunuh oleh Fang Yuan begitu saja. Karena itu, keterkejutan dan ketidakpercayaan di hati Mo Bei dua kali lebih kuat dibandingkan yang lain. Selain kaget, ada juga kekhawatiran dan ketakutan. Menghadapi pembunuh seperti Fang Yuan, bohong jika Mo Bei yang berusia 15 tahun mengatakan dia tidak takut. Faktanya, bukan hanya dia saja yang takut. Para pemuda lainnya juga takut. Fang Yuan telah merampok mereka dua kali, dan masing-masing dari mereka bertarung dengan Fang Yuan. Aku benar-benar pernah bertarung dengan pembunuh kejam seperti itu. Aku sebenarnya masih hidup. Banyak orang yang menepuk dada mereka, merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Henry Fang membunuh orang adalah satu hal, tetapi kuncinya adalah dia telah memotong-motong mayat dan mencincangnya menjadi daging cincang. Ini terlalu kejam. Kejahatan yang mengerikan ini sangat berdampak pada hati anak-anak muda yang tidak bersalah. Di dalam ruangan, hanya ada Tetua Akademi dan Fang Yuan. Tetua Akademi duduk, sementara Fang Yuan berdiri. Tidak ada yang berbicara, dan suasananya berat dan menindas. Tetua Akademi memandang Fang Yuan dalam diam, cahaya rumit melintas di matanya. Pagi-pagi sekali, seorang penjaga melaporkan kepadanya tentang pembunuhan Fang Yuan. Kabar ini membuatnya kaget dan curiga. Dia adalah gu master peringkat tiga, dan juga bertanggung jawab atas Akademi, jadi dia secara alami tahu seperti apa kekuatan tempur yang dimiliki oleh gu master peringkat satu tahap awal. Fang Yuan bisa membunuh Gao Wan, bisa dikatakan dia telah mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Faktanya, kemarin malam, seorang penjaga melaporkan kepadanya bahwa Mo Yan telah menyandera Fang Yuan dan menerobos masuk ke Akademi. Saat itu, dia tidak peduli, dia juga tidak menghentikannya. Dia adalah tetua Akademi, dan tujuannya adalah untuk membina para master gu di masa depan, bukan untuk melindungi mereka. Selama tidak ada korban jiwa di kalangan siswa, dia mendorong perkelahian dalam kegelapan. Mo Yan datang untuk mencari masalah dengan Fang Yuan, dan dia senang melihat hal itu terjadi. Pertama, dia tahu bahwa terlepas dari menang atau kalah, pertarungan itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan Fang Yuan. Kedua, dia ingin menekan pusat perhatian Fang Yuan. Fang Yuan telah memblokir pintu masuk Akademi dua kali dan merenggut semua siswanya. Pusat perhatian ini terlalu kuat, dan dia harus menekannya. Tapi dia tidak menyangka Mo Yan akan kembali dengan tangan kosong, meninggalkan pelayan keluarga Gao Wan. Dan Gao Wan tidak bisa mengalahkan Fang Yuan, dan dibunuh oleh Fang Yuan. Di dunia ini, kekuatan adalah yang tertinggi. Membunuh seseorang bukanlah hal yang jarang terjadi, terutama bagi para master gu, hal ini dapat dikatakan sebagai hal yang sangat lumrah. Tetapi bagi seorang pemuda berusia 15 tahun untuk membunuh seseorang untuk pertama kalinya, bukanlah hal yang mudah. Tetua Akademi masih memiliki ingatan yang jelas tentang pembunuhan pertamanya. Pada saat itu, dia sudah menjadi master gu peringkat dua, berusia 19 tahun, dan dalam sebuah konflik, dia membunuh seorang master gu dari desa keluarga Bai. Setelah membunuh orang itu, dia muntah-muntah, dan hatinya kacau. Selama beberapa hari, dia tidak nafsu makan dan tidak mau makan. Dia tidak menghibur dirinya sendiri ketika dia tidur, dan saat dia menutup matanya, dia akan melihat mata mara orang tersebut ketika dia meninggal. Melihat Fang Yuan sekarang, wajahnya tenang seperti biasanya, di mana kepanikannya. Tidak ada rasa tidak nyaman, seolah-olah dia baru saja tidur malam sebelumnya, dan yang membunuh seseorang bukanlah dia. Terutama ketika tetua Akademi mendengar bahwa setelah Fang Yuan membunuh pelayan keluarga, dia tidak membiarkannya pergi, dan menyeret mayat itu kembali ke asrama, memotong tubuhnya menjadi pasta daging untuk melampiaskan amarahnya. Metode yang begitu kejam, sangat menakutkan untuk didengar. Jadi, pada saat ini, tetua Akademi memandang Fang Yuan dengan tatapan yang rumit. Di satu sisi, dia terkejut melihat ketidakpedulian Fang Yuan terhadap kehidupan, hatinya sedingin es. Di sisi lain, dia mengagumi Fang Yuan, dia dilahirkan untuk menjadi unggulan pertempuran. Dia baru saja menguasai Monlight Gu, dan dia sudah bisa menggunakannya untuk membunuh seseorang. Pemuda biasa, bahkan para jenius kelas A, mungkin tidak mampu melakukannya. Inilah bakat bertarung. Jika dia diasuh untuk memperjuangkan keluarga, dia akan menjadi mimpi buruk musuh. Aspek ketiga adalah kekhawatiran dan kesusahan. Dia khawatir setelah kejadian ini, momentum Fang Yuan akan tumbuh dan dia tidak akan mampu menekannya. Fang Yuan ini terlalu berani. Dia tidak hanya melanggar aturan klan, dia juga menggunakan Gu di Akademi, dan bahkan membunuh seseorang karenanya. Dia harus menyembunyikan pusat perhatiannya, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengelola Akademi ini. Yang menyedihkan adalah bagaimana menghadapi akibat dari insiden ini, karena ini melibatkan garis keturunan klanmu. Fang Yuan, apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Tetua Akademi menggunakan suara rendah, memecah kesunyian di dalam ruangan. Aku tahu. Fang Yuan menganggup, saya menggunakan Monlight Gu di Akademi, dan melanggar aturan klan. Menurut aturan, ini pertama kalinya saya melanggarnya, dan saya harus membayar 30 yuan batu sebagai hukuman. Dia menghindari poin utama, dan tidak membicarakan kematian Gao Wan. Tetua Akademi tercengang, dia tidak menyangka Fang Yuan akan menjawab seperti ini. Wajahnya menjadi gelap, dan dia mendengus, jangan mencoba bersikap bodoh di hadapanku. Izinkan saya bertanya, ada apa dengan kematian Gao Wan? Fang Yuan menyipitkan matanya, haf. Gao Wan menyinggung atasannya, dan niatnya jahat. Tadi malam, dia tidak hanya memblokir pintuku, dia juga ingin membunuhku. Untuk membela diri, saya harus menggunakan Monlight Gu, dan untungnya membunuh pencuri itu. Saya curiga orang ini kemungkinan besar adalah mata-mata dari benteng pegunungan lainnya. Tetua keluarga, tolong selidiki masalah ini. Tetua Akademi mendengar ini, dan mengerutkan kening, tidak tahu harus berkata apa. Sekarang setelah Gao Wan meninggal, Fang Yuan dapat mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia hanyalah orang luar, bukan anggota klan. Jika dia mati, biarlah. Tetua Akademi tidak peduli sama sekali. Tapi dia khawatir dengan reaksi keluarga Mo. Gao Wan adalah pelayan keluarga Mo, tapi dia meninggal di Akademi. Dia bertanggung jawab atas Akademi, dan dia perlu memberikan penjelasan kepada keluarga Mo. Setelah berpikir sebentar, Tetua Akademi itu menatap ke arah Fang Yuan dan bertanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana Anda menangani tubuh Gao Wan? Bibir Fang Yuan membentuk senyuman kejam, aku mencincang tubuh Gao Wan, dan menaruhnya di dalam kotak kayu. Saat matahari terbit, aku meletakkannya di pintu belakang keluarga Mo. Apa? Tetua Akademi terkejut, dan hampir berdiri dari tempat duduknya. Fang Yuan tidak hanya membunuh seorang pelayan, tetapi juga memotong mayatnya, dan meletakkannya di pintu belakang keluargamu. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Bagi Tetua Akademi yang ingin menyelesaikan masalah ini, ini jelas merupakan mimpi buruk yang nyata. Fang Yuan hanyalah seorang master gu peringkat satu kecil. Reaksi seperti apa yang akan dirasakan oleh keluarga besarmu? Ketika Tetua Akademi memikirkan hal ini, dia merasakan sakit kepala. Segalanya sudah di luar kendalinya. Fang Yuan ini benar-benar pembuat onar. Sai, karena itu sudah terjadi, tidak ada gunanya membicarakannya. Kamu boleh pergi dulu, akan ada hukuman dalam beberapa hari, sebaiknya kamu bersiap secara mental, Tetua itu dalam keadaan kacau, dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Fang Yuan pergi. Dia perlu tenang dan memikirkan solusi. 37. Pada saat yang sama, dikeluargamu. Apa yang aku katakan padamu? Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Di ruang kerja, Gu Yue Mo Chen membanting meja dan menjadi marah. Mo Yan berdiri di depan lelaki tua itu dengan kepala menunduk. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia baru saja menerima kabar bahwa Gao Wan telah dibunuh oleh Fang Yuan. Bocah 15 tahun itu sebenarnya punya kemampuan dan tekad seperti itu. Gao Wan adalah pelayan keluargamu. Fang Yuan membunuhnya, yang berarti dia sama sekali tidak menghormati keluargamu. Kakek, jangan marah. Gao Wan hanyalah seorang pelayan. Tidak masalah jika dia sudah mati. Lagi pula, nama belakangnya bukan Gu Yue. Tapi Fang Yuan itu terlalu berani. Sekalipun dia memukuli seekor anjing, dia harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Dia tidak hanya memukuli anjing kami, tapi dia juga membunuhnya. Kata Mo Yan dengan marah. Gu Yue Mo Chen meraung, kamu masih berani mengatakan itu. Anda sudah dewasa dan tidak peduli lagi dengan apa yang saya katakan, bukan. Apa yang sudah ku peringatkan padamu. Anda benar-benar melupakannya. Cucumu tidak berani. Mo Yan terkejut. Dia menyadari bahwa kakeknya sangat marah, jadi dia segera berlutut. Gu Yue Mo Chen menunjuk keluar jendela dan menegur, Hef, tidak apa-apa jika pelayan itu mati, tapi kamu tetap tidak akan melepaskan Fang Yuan. Kamu terlalu picik dan tidak tahu apa yang penting. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Itu urusan mereka untuk bertarung di kalangan generasi muda. Sebagai orang yang lebih tua, kita tidak boleh terlibat. Ini aturannya. Sekarang Anda mencari masalah dengan Fang Yuan, Anda melanggar aturan. Entah berapa banyak orang yang memandang keluarga Mo sebagai lelucon sekarang. Kakek, harap tenang. Kemarahan berbahaya bagi tubuh. Ini salahku karena menyeret keluarga Mo ke bawah. Aku akan melakukan apapun yang kakek suruh. Tapi aku tidak bisa membiarkan ini berbaring saja. Fang Yuan itu terlalu hina dan tidak tahu malu. Pertama, dia menipu saya untuk masuk sekolah. Kemudian, dia bersembunyi di asrama dan tidak keluar tidak peduli bagaimana aku memarahinya. Begitu aku pergi, dia membunuh Gao Wan. Ini sangat berbahaya dan tidak tahu malu. Mo Yan melaporkan. Oh, begitu. Gu Yue dan Mo Chen mengerutkan alis mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar informasi ini. Kilatan melintas di mata mereka. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Sambil mengelus janggutnya, dia bergumam. Aku pernah mendengar tentang Fang Yuan ini sebelumnya. Dia mengarang puisi di tahun-tahun awalnya dan memiliki kebijaksanaan awal. Di luar dugaan, bakatnya hanya kelas C, sehingga sulit baginya untuk bisa berguna. Karena itu, dia menyerah untuk merekrutnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, ini cukup menarik. Setelah jeda, Gu Yue dan Mo Chen mengetuk meja dengan jari mereka. Seseorang, bawakan kotak itu. Ada pelayan menunggu di luar pintu. Segera, sebuah kotak dibawa masuk. Kotaknya tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tapi agak berat. Pelayan itu membawanya dengan kedua tangan dan berdiri di samping meja. Kakek, apa ini? Mo Yan bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat kotak kayu itu. Mengapa kamu tidak membukanya dan melihatnya? Gu Yue Mo Chen menyipitkan matanya, nadanya sedikit rumit. Mo Yan berdiri dan membuka tutup kayu untuk melihat ke dalam. Segera, ekspresinya berubah dan pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah mundur dan mengeluarkan teriakan kaget yang tak terkendali. Tutup kayu di tangannya juga jatuh ke tanah. Tanpa tutup kayu, isi kotak kayu itu muncul di hadapan semua orang. Itu adalah tumpukan daging dan darah. Potongan daging dan darah ini jelas dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kotak. Darah merah menumpuk di dalamnya. Ada yang dagingnya putih-pucat dan ada yang ususnya panjang. Bahkan ada satu atau dua potong tulang yang tercampur, baik tulang kaki maupun tulang rusuk. Di sudut genangan darah, ada dua jari tangan dan setengah jari kaki. Uh! Wajah cantik Mo Yan memucat dan dia mundur selangkah lagi. Perutnya mendidih dan dia hampir muntah di tempat. Meskipun dia adalah master gu peringkat dua dan telah melalui banyak pelatihan dan pembunuhan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu menjijikan. Daging dan darah di dalam kotak itu jelas merupakan mayat manusia yang dipotong dan dimasukkan ke dalamnya. Bau darah yang menyengat langsung memenuhi seluruh ruang belajar. Tangan pelayan itu gemetar dan wajahnya pucat pasi. Meski dia pernah melihat kotak ini dan muntah, dia masih merasakan gelombang ketakutan dan rasa jijik saat memegangnya. Di antara tiga orang di ruang belajar, hanya ekspresi penatua Gu Yue Mo Chen yang tidak berubah. Dia melirik daging dan darah di dalam kotak dan berkata perlahan kepada Mo Yan, kotak ini ditempatkan oleh Fang Yuan di pintu belakang rumahku pagi ini. Apa? Itu benar-benar dia. Mo Yan terkejut dan tidak bisa tidak memikirkan gambar Fang Yuan. Pertama kali dia melihat Fang Yuan adalah di penginapan. Saat itu, Fang Yuan sedang duduk di dekat jendela, makan dengan tenang. Wajahnya biasa saja, matanya gelap, badannya kurus, dan kulitnya pucat seperti remaja. Dia jelas-jelas remaja biasa dan pendiam, tapi dia sebenarnya melakukan hal yang mesum dan gila. Setelah keterkejutan itu muncullah kemarahan. Mo Yan berteriak, Fang Yuan ini terlalu sombong, dia pasti memakan isi perut macan tutul. Dia benar-benar berani melakukan ini, ini adalah provokasi bagi keluarga Mo kita. Aku akan pergi sekarang dan membawanya ke sini untuk diinterogasi. Dia hendak keluar. Bajingan, berhenti di situ. Gu Yue Mo Chen bahkan lebih marah darinya, dengan santai mengambil sepotong batu tinta di atas meja dan membuangnya. Batu tinta yang keras dan berat menghantam bahu Mo Yan dan jatuh ke tanah dengan keras. Kakek, Mo Yan memegang bahunya dan berteriak. Gu Yue Mo Chen berdiri dan menunjuk ke arah cucunya. Dia berkata dengan gelisah, sepertinya pelatihan bertahun-tahun ini sia-sia. Kamu benar-benar mengecewakanku. Untuk menghadapi Master Gu tahap awal peringkat satu yang kecil, Anda tidak hanya mengerahkan begitu banyak orang, Anda juga dipimpin oleh lawan. Sekarang Anda telah dibutakan oleh kemarahan. Apakah Anda masih memahami maksud tindakan Fang Yuan? Apa artinya? Mo Yan bingung. Gu Yue Mo Chen mendengus, jika Fang Yuan ingin memprovokasi kita dan mempermasalahkan hal ini, mengapa dia tidak meletakkan kotak ini di pintu depan tempat orang datang dan pergi? Mengapa dia meletakkannya di pintu belakang? Mungkinkah dia ingin berdamai? Tidak. Jika dia ingin berdamai, bukankah lebih baik meminta maaf secara langsung? Mengapa dia mengirim sekotak mayat yang terpotong-potong ini? Ini adalah sebuah provokasi, kata Mo Yan. Gu Yue Mo Chen menggelengkan kepalanya dan mengangguk, dia ingin berdamai, tapi itu memang sebuah provokasi. Dia meletakkan kotak kayu di pintu belakang untuk berdamai. Memasukkan mayat yang sudah dipotong-potong ke dalam kotak kayu adalah sebuah provokasi. Lihat, orang tua itu menunjuk ke kotak itu. Kotak kayu ini tidak besar, tidak bisa memuat mayat utuh. Jadi hanya ada sebagian jenazah di dalamnya. Dia ingin memberi tahu kita bahwa dia tidak ingin mempermasalahkan hal ini dan ingin menjaga perdamaian. Tetapi jika keluarga Mo masih tidak membiarkan hal ini berlalu, dia akan melemparkan sisa mayat yang terpotong-potong ke pintu depan dan mempermasalahkan hal ini. Jika itu terjadi, maka akan terjadi situasi kalah-kalah. Seluruh keluarga akan tahu bahwa keluarga Mo adalah orang pertama yang melanggar peraturan, dan bahwa calon pemimpin keluarga Mo sebenarnya sangat lemah sehingga dia perlu dimanjakan dan dilindungi oleh orang yang lebih tua. Ketika Mo Yan mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa langkah Fang Yuan akan memiliki makna yang begitu dalam. Ini adalah langkah yang brilian, desah Gu Yue Mo Chen, ini hanyalah sebuah gerakan, tetapi ini adalah kombinasi dari kekuatan dan kelembutan, dan dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kotak kayu sederhana ini tidak hanya menunjukkan niat Fang Yuan untuk berkompromi, tetapi juga merupakan ancamannya terhadap keluargamu. Sayangnya, dia benar-benar memahami kelemahan kita. Jika reputasi keluarga Mo rusak karena hal ini, keluarga Chi akan memberontak, dan kepala keluarga akan menyerang kita. Mo Yan tidak percaya akan hal ini. Dia berkata, Kakek, apakah kamu tidak melebih-lebihkan dia? Dia baru berusia 15 tahun. Melebih-lebihkan, Mo Chen memandang cucunya dengan tidak senang. Sepertinya kamu sudah terbiasa hidup mulus selama ini, dan kamu sudah mengembangkan kebiasaan sombong. Kamu tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas. Fang Yuan ini tenang saat menghadapi bahaya, dan dia menipu Anda agar masuk sekolah. Kemudian, dia cerdas dan bersembunyi di asrama untuk menghindari masalah. Dia mengizinkanmu menghinanya, tapi dia tidak berusaha berani. Ini adalah toleransi dan ketenangan. Setelah kamu pergi, dia langsung membunuh Gao Wan. Ini adalah tekad dan keberanian. Sekarang, dia mengirimkan kotak ini. Ini jelas merupakan rencana yang cerdas. Tidakkah menurutmu aku melebih-lebihkan dia? Mo Yan tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka kakeknya begitu mengagumi Fang Yuan. Dia segera berkata, tidak yakin, kakek, dia hanya siswa kelas C. Gu Yue Mo Chen mengelus jenggotnya dan menghela nafas. Iya, dia hanya siswa kelas C. Dia memiliki kebijaksanaan seperti itu, tapi dia hanya kelas C. Sangat disayangkan. Jika bakatnya sedikit lebih tinggi, dan dia kelas B, dia pasti akan menjadi pemimpin masa depan keluarga Gu Yue. Sayangnya, dia hanya kelas C. Petik 2. Desahan lelaki tua itu penuh emosi. Dia sepertinya menyesal, tapi juga bersuka cita. Mo Yan terdiam. Dia tidak bisa tidak memikirkan gambaran Fang Yuan lagi. Di bawah pengarup psikologisnya, wajah Fang Yuan yang awalnya lemah dan terpelajar kini diselimuti oleh lapisan bayangan yang menyeramkan dan berbahaya. Kaulah yang menyebabkan semua ini. Menurut Anda bagaimana kita harus menghadapinya? Gu Yue Mo Chen tiba-tiba memecah keheningan dan mulai menguji Mo Yan. Mo Yan berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada dingin, Gao Wan hanyalah seorang budak. Tidak apa-apa jika dia mati. Fang Yuan hanya kelas C, jadi ini masalah kecil. Kuncinya adalah melindungi reputasi keluargamu. Untuk menyelesaikan masalah ini, sebaiknya kita bunuh seluruh keluarga Gao Wan untuk menunjukkan kepada seluruh keluarga bahwa kita menjunjung tinggi aturan. Iya, ada baiknya Anda melihat gambaran besarnya dan mengesampingkan sementara perasaan pribadi Anda untuk melindungi kepentingan keluarga. Namun, cara menghadapinya seperti ini kurang tepat. Gu Yue Mo Chen mengelus jenggotnya dan berkomentar. Tolong ajari aku, kakek. Mo Yan membungkuh. Gu Yue Mo Chen berpikir sejenak dan berkata, masalah ini disebabkan olehmu, jadi kakek akan menghukummu dengan kurungan selama tujuh hari. Mulai sekarang, jangan menimbulkan masalah pada Fang Yuan. Gao Wan menyinggung atasannya, dan seorang budak menyinggung tuannya. Dia pantas mati. Dia harus dihukum. Karena dia adalah budak dari keluarga Mo, keluarga Mo juga bertanggung jawab karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Kompensasi Fang Yuan dengan batu 30 yuan. Sedangkan untuk keluarga Gao Wan, beri mereka 50 yuan batu sebagai uang saku, lalu usir mereka keluar dari mansion. Dia berhenti sejenak dan berkata, selama tujuh hari ke depan, istirahatlah yang baik di rumah dan jangan keluar. Pada saat yang sama, pikirkan niat kakek dalam menangani masalah ini. Iya, kakek. Tiga puluh delapan. Di langit, ada lapisan awan gelap, dan hujan musim semi terus turun. Hujannya setipis bulu sapi, dan saat turun, gunung Qing mau tertutup lapisan asap tipis. Lantai satu ruang makan penginapan masih sepi, hanya ada empat meja tamu. Fang Yuan duduk di dekat jendela, dan embusan angin bertiup, membawa aroma puisi dan bunga. Hujan rintik-rintik di jalan surgawi lembut, warna rumput tidak terlihat. Fang Yuan melihat ke jendela, bergumam pelan, sebelum mengalihkan pandangannya. Meja di depannya dipenuhi dengan anggur dan hidangan enak, semuanya tampak dan berbau harum. Terutama anggur bambu hijau, aroma anggurnya lembut dan segar. Anggur hijau tua diam-diam duduk di dalam cangkir bambu, dan dari sudut ini, memancarkan kilau kuning yang hangat. Meja yang paling dekat dengannya adalah kakek dan cucunya. Mereka mengenakan pakaian biasa, dan keduanya manusia biasa. Orang tua itu meminum arak beras sambil memandang Fang Yuan dengan iri. Dia jelas tertarik dengan anggur bambu hijau, tapi tidak punya uang untuk membelinya. Cucunya sedang memakan kacang rebus, mengeluarkan suara renyah di mulutnya. Pada saat yang sama, dia mengganggu kakeknya sambil menjabat lengan lelaki tua itu. Kakek, kakek, ceritakan padaku kisah Renzu. Jika tidak, aku akan kembali dan memberitahu nenek bahwa kamu keluar untuk mencuri anggur. Huh, aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Orang tua itu menghela nafas, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi penuh kasih. Dia menggunakan tangan kurusnya untuk menyentuh kepala cucunya, kalau begitu aku akan memberitahumu. Dikatakan bahwa Renzu memberikan hatinya kepada Hopgu, dan lolos dari jebakan. Kisah Renzu adalah yang paling tersebar luas di dunia dan juga legenda tertua. Cerita orang tua itu kira-kira seperti ini. Konon Renzu lolos dari jebakan karena harapan. Namun dia sudah tua, tidak memiliki kekuatan dan kecerdasan, dan tidak dapat melanjutkan berburu. Bahkan giginya telah tanggal, dan dia tidak dapat mengunyah banyak buah-buahan dan sayuran liar. Renzu sudah bisa merasakan kematian mendekat. Pada saat ini, Hopgu memberitahunya, manusia, kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, hatimu akan hilang, dan harapanku akan kehilangan rumahnya. Renzu tidak berdaya, siapa yang ingin mati, tetapi langit dan bumi ingin aku mati, aku tidak punya pilihan. Hopgu berkata, semuanya memiliki harapan. Selama kamu meraih umur Gu, kamu akan mendapatkan umur baru. Renzu sudah mendengar tentang keberadaan Gu umur, tapi dia mengangkat bahu tak berdaya, saat Gu umur masih ada, tidak ada yang bisa merasakannya. Saat ia terbang, ia lebih cepat dari cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa tertular? Ini terlalu sulit. Gu harapan memberitahu Renzu sebuah rahasia, manusia, jangan pernah putus asa. Izinkan saya memberitahu Anda, di sudut barat laut bumi, ada sebuah gunung besar. Ada sebuah gua di puncak gunung. Ada dua cacing Gu, satu bulat dan satu persegi, hidup di dalam gua. Selama Anda bisa menaklukkan kedua cacing Gu ini, tidak ada Gu di dunia ini yang tidak dapat Anda tangkap, bahkan umur Gu pun tidak terkecuali. Renzu sudah kehabisan akal, dan ini adalah satu-satunya harapannya. Dia menghabiskan banyak usaha untuk menemukan gunung ini. Kemudian, dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke puncak gunung. Di pintu masuk gua di puncak gunung, dia terhuyung-huyung dengan kekuatan terakhirnya. Gua itu sangat gelap sehingga Renzu bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Renzu berjalan dan berjalan dalam kegelapan. Dari waktu ke waktu, dia menabrak sesuatu, menyebabkan kepalanya berdarah. Dari waktu ke waktu, dia merasa kegelapan ini sangat luas dan tidak terbatas, seolah-olah itu adalah dunia lain, dan selain dirinya, tidak ada apapun di sekitarnya. Dia menghabiskan banyak waktu, tetapi tidak bisa keluar dari kegelapan tanpa batas ini. Belum lagi menundukkan dua cacing Gu yang bulat dan persegi. Saat dia dalam keadaan linglung, dua suara datang dari kegelapan. Seseorang berkata, Ya ampun, kamu juga ingin menangkap kami. Kembalilah, meskipun Anda memiliki kekuatan Gu, itu tidak mungkin. Suara yang lain berkata, Ya ampun, kembalilah, kami tidak akan mengambil nyawamu. Bahkan dengan bantuan kebijaksanaan Gu, Anda mungkin tidak dapat menemukan kami. Renzu terjatuh ke tanah tanpa daya, terengah-engah, kekuatan Gu dan kebijaksanaan Gu telah meninggalkanku sejak lama, umurku tidak banyak lagi, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Tapi selama masih ada sedikit harapan di hatiku, aku tidak akan menyerah. Mendengar perkataan Renzu, kedua suara itu terdiam. Setelah beberapa saat, mereka berkata, Saya mengerti, manusia, Anda telah memberikan hati Anda kepada Hopgu. Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Suara yang lain melanjutkan, Karena itu masalahnya, kami akan memberimu kesempatan. Selama Anda menyebutkan nama kami, kami akan menjadi milik Anda untuk digunakan. Renzu tercengang, mencoba menemukan dua nama akurat dari lautan kata-kata seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu berapa banyak kata yang ada di nama kedua Gu ini. Renzu dengan cepat bertanya pada Hopgu, tapi Hopgu juga tidak mengetahuinya. Renzu tidak punya jalan keluar lain, dia hanya bisa gigit jari dan menyebutkan namanya. Dia menyebutkan banyak nama, menghabiskan waktu lama, tapi tidak ada respon dari kegelapan, dia jelas-jelas menyebut nama yang salah. Lambat laun, aura Renzu menjadi semakin lemah, di gua ini, ia berubah dari seorang lelaki tua menjadi lelaki tua. Rasanya seperti matahari sore perlahan terbenam, separuhnya sudah jatuh ke cakrawala, menjadi matahari terbenam. Makanan yang dibawanya semakin berkurang, pikirannya bergerak semakin lambat, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk berbicara. Suara dalam kegelapan mendesak, ya ampun, kamu sekarat, biarkan kami melepaskanmu. Anda dapat menggunakan momen terakhir Anda untuk merangkak keluar dari gua dan melihat dunia ini untuk terakhir kalinya. Tapi Anda telah menyinggung kami, sebagai hukumannya, tinggalkan Hopgu di sini untuk menemani kami. Renzu memegang rat dadanya, dengan tegas menolak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan putus asa. Harapangu dipindahkan, ia menggunakan semua kekuatannya untuk menanggapi Renzu, mengeluarkan cahaya putih murni. Di sekitar dada Renzu, bintik-bintik cahaya putih muncul. Tapi cahaya putih ini terlalu lemah, tidak bisa menerangi kegelapan, bahkan tidak bisa menutupi seluruh tubuh Renzu, hanya bisa menerangi dadanya. Renzu, di sisi lain, merasakan kekuatan tanpa bentuk baru, memasuki tubuhnya dari harapangu. Dia terus berbicara, menyebutkan nama-nama itu. Dia sudah pusing, ada banyak nama yang dia ucapkan sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas, mengucapkannya lagi-lagi membuang banyak tenaga. Hidupnya mengalir seiring waktu, Renzu tidak punya banyak waktu tersisa. Akhirnya, ketika hidupnya hanya tinggal satu hari lagi, dia mengucapkan kata, Ju. Menghela nafas datang dari kegelapan, sebuah suara berkata, Oh, manusia, aku mengagumi ketekunanmu. Anda menyebut nama saya, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mendengarkan perintah Anda. Tapi aku hanya bisa bersama saudara-saudaraku, untuk menangkap semua cacing gu di dunia untukmu. Kalau tidak, hanya dengan guku saja, itu tidak cukup. Jadi menyerahlah, Anda sudah diambang kematian, sebaiknya manfaatkan dunia ini, lihatlah untuk terakhir kalinya. Namun Renzu menggelengkan kepalanya dengan tegas, dia memanfaatkan waktunya dan terus berbicara, menebak nama cacing gu lainnya. Waktu terus berlalu, dan dia hanya punya satu jam lagi. Namun kali ini, dia tanpa sengaja mengucapkan kata, Ju. Dalam sekejap, kegelapan menghilang. Dua gu muncul di depannya. Seperti yang dikatakan oleh Hope Gu, satu gu berbentuk persegi, disebut Ju. Gu lainnya berbentuk bulat, disebut Gui. Bersama-sama, itu disebut aturan. Kedua gu berbicara bersama, tidak peduli siapa itu, selama mereka mengetahui nama kami, kami akan mendengarkan mereka. Oh manusia, karena Anda sudah tahu nama kami, kami akan digunakan oleh Anda. Namun harus diingat, sebaiknya jangan biarkan makhluk hidup lain mengetahui nama kita. Semakin banyak yang mengetahui nama kita, kita harus menundukkan mereka semua sekaligus. Sekarang, Anda adalah orang pertama yang menaklukkan kami, beritahu kami permintaan Anda. Renzu sangat gembira, kalau begitu, aku memerintahkanmu untuk menangkap Gu seumur hidup untukku. Aturan dan aturan Gu bekerja sama dan menangkap Gu yang berumur 80 tahun. Renzu sudah berusia 100 tahun, setelah memakan Gu umur ini, kerutan di wajahnya menghilang, anggota tubuhnya yang kurus dipenuhi otototot yang sehat, dan aura awet muda sekali lagi terpancar. Dia melompat seperti ikan mas yang melakukan jungkir balik. Dia dengan gembira melihat tubuhnya sendiri, mengetahui bahwa dia sekali lagi telah menjadi pemuda berusia 20 tahun. Kita akan berhenti di sini untuk hari ini, ayo pulang, cucuku yang baik. Orang tua itu menyelesaikan ceritanya dan menghabiskan anggurnya. Kakek, lanjutkan, apa yang terjadi dengan Renzu setelahnya? Sang cucu tidak menyerah sambil menjabat lengan lelaki tua itu. Ayo pergi, kita akan bicara kalau kita punya waktu. Lelaki tua itu mengenakan topi berbentuk kerucut dan jas hujan, dan mengenakan topi kecil pada cucunya. Kakek dan cucunya meninggalkan penginapan dan berjalan di tengah hujan, perlahan-lahan semakin menjauh. Aturan, tatapan Fang Yuan menakutkan. Dia memutar cangkir anggur dan melihat anggur bambu hijau di dalam cangkir, merasa emosional. Legenda Renzu tersebar luas di dunia ini, hampir tidak ada yang tidak mengetahuinya. Fang Yuan tentu saja sudah mendengarnya sejak lama. Tapi entah itu legenda atau cerita, orang yang baik hati melihat kebajikan dan orang bijak melihat kebijaksanaan. Sebelumnya, kakek dan cucunya hanya menganggapnya sebagai sebuah cerita, namun Fang Yuan bisa merasakan makna yang lebih dalam di baliknya. Seperti itu Renzu. Ketika dia tidak mengetahui aturannya, dia akan merabah-rabah dalam kegelapan. Terkadang, dia tersandung, menabrak sesuatu, terluka, dan dalam kondisi yang menyedihkan. Terkadang, itu akan menjadi hamparan luas, terjerumus ke dalam kebingungan, tanpa arah atau tujuan. Kegelapan ini bukanlah kegelapan murni atau kegelapan, kekuatan, kebijaksanaan dan harapan tidak dapat menahannya. Hanya ketika Renzu mengetahui, peraturan, dan menyebutkan nama peraturannya, barulah kegelapan menghilang, dan Renzu menyambut cahaya. Kegelapan adalah kegelapan peraturan, dan terang ini juga merupakan terang peraturan. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dari cangkir anggur dan melihat ke luar jendela. Jauh di luar jendela, langit gelap dan suram, pegunungan hijau tak berujung, dan gerimis seperti kabut. Di dekatnya, bangunan bambu tinggi muncul satu demi satu, memanjang ke luar. Di jalan raya, ada dua atau tiga pejalan kaki yang kakinya basah dan berlumpur karena hujan. Jika tidak mengenakan pakaian berwarna abu-abu kehijauan, mereka membawa payung berwarna kuning. Fang Yuan menyimpulkan dalam hatinya, dunia ini seperti papan catur besar, semua makhluk hidup adalah bidak catur, bergerak sesuai aturannya masing-masing. Empat musim memiliki aturan, siklus musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin secara berurutan. Airnya ada aturannya, mengalir sampai ke dasar. Panasnya ada aturannya, naik ke puncak. Manusia secara alami mempunyai aturan. Setiap orang mempunyai sudut pandang dan prinsip masing-masing. Ambil contoh desa Guyue, nyawa pelayan itu murah, tapi nyawa majikannya sangat berharga, begitulah aturannya. Karena itu, Sen Chui ingin naik pangkat menjadi bangsawan, dan memutar otak untuk menyingkirkan status budaknya. Gao Wan mencoba segala cara untuk memenangkan hati sang majikan, dengan mengandalkan kekuatan majikannya. Terhadap Paman dan Bibi, dia serakah, ingin menelan warisan orang tuanya. Para tetua akademi terutama membina Master Gu, dan mempertahankan posisi mereka sendiri di akademi. Setiap orang punya aturannya sendiri, setiap industri punya aturannya sendiri, dan setiap kelompok sosial punya aturannya sendiri. Selama seseorang memahami aturannya, mereka dapat melihat situasinya dengan jelas. Singkirkan kegelapan dan dapatkan cahaya, dan hadapi dengan mudah. Fang Yuan memikirkan situasinya sendiri, dan sudah mempunyai rencana di dalam hatinya. Bagi pemimpin keluarga Mo, Gu Yue Mo Chen, ini adalah untuk melindungi kemakmuran dan keuntungan keluarga. Mo Yan mencari masalah denganku sudah melanggar aturan, dan untuk melindungi reputasi keluarga, dia pasti tidak akan mengambil tindakan terhadapku. Dia bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk memberikan kompensasi kepada saya. Sebenarnya, keluarga Mo kuat, dan dengan reputasi mereka yang rusak, mereka ingin menghukum saya, dan saya tidak akan bisa menolak. Tapi Gu Yue Mo Chen takut. Dia tidak takut dia akan melanggar peraturan, tapi khawatir orang lain akan mengikutinya dan mulai melanggar peraturan. Dalam pertarungan antar generasi muda, jika para tetua ikut campur, situasi akan meningkat, dan jika melibatkan para petinggi, itu akan menjadi ancaman besar bagi seluruh desa. Apa yang ditakuti Gu Yue Mo Chen adalah bahwa dalam perkelahian di masa depan, orang lain akan meletakkan tangan mereka pada cucunya, Gu Yue Mo Bey. Di keluarganya, dia hanya memiliki satu anak laki-laki, dan jika dia meninggal, apa yang harus dia lakukan? Ketakutan semacam ini, bahkan mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya. Dia secara tidak sadar ingin menaati aturan. Mata Fang Yuan jelas, dan dia jelas tentang masalah ini dari awal hingga akhir. Gao Wan bukanlah Gu Yue, jadi dia adalah orang luar, seorang pelayan. Apa masalahnya jika Tuan mengeksekusi seorang pelayan? Di dunia ini, ada banyak hal yang normal. Fang Yuan telah membunuh Gao Wan. Kematian Gao Wan bukanlah kuncinya, kuncinya adalah tuannya, keluarga Mo di belakangnya. Tapi kali ini, saya mengirim sekotak mayat yang terpotong-potong. Kurasa Gu Yue Mo Chen akan menafsirkannya sebagai kompromi dan ancaman. Inilah yang saya ingin dia pahami. Jika tidak ada yang salah, keluarga Mo tidak akan mengejar masalah kematian Gao Wan. Tentu saja, jika bakat saya adalah nilai yang lebih tinggi, seperti kelas B, keluarga Mo akan merasa terancam, dan bahkan jika reputasi mereka rusak, mereka akan menekan saya, ancaman masa depan ini. Fang Yuan tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Kekuatan dapat diandalkan, kelemahan juga dapat digunakan. Meskipun Fang Yuan saat ini berada dalam permainan, ia juga sepotong catur. Tapi dia berpengalaman dalam aturan, dan memiliki hati seorang pemain catur. Orang-orang biasa sebagian besar seperti Gu Yue Mo Chen atau Penatua Akademi, dan mereka hanya tahu aturan mereka sendiri. Profesi yang berbeda sangat berbeda. Seperti Fang Yuan, yang bisa melihat gambaran besar dan berpengalaman dalam aturan, itu sangat sulit. Untuk mengetahui aturannya, seseorang harus menjadi seperti Ren Zhu, berjuang dalam kegelapan, dan berkeliaran dalam kebingungan. Saat ini, kekuatan, kebijaksanaan, dan harapan tidak terlalu berguna. Dia harus meluangkan waktu dan mengalaminya sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Ren Zhu dapat mengatakan nama-nama Gu, aturan, dan Gu, karena dia menghabiskan waktu dan mencoba berkali-kali di bawah selubung kematian. Fang Yuan sangat ahli dalam peraturan karena pengalamannya selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya. Sejak kelahirannya kembali, dia yakin bisa menciptakan masa depan gemilang. Bukan karena kemunculan cicada musim-semi musim gugur, bukan karena dia tahu banyak harta di alam mistik, dan bukan karena dia memiliki pemahaman tentang arah umum masa depan. Sebaliknya, itu adalah pengalaman hidup yang dia kumpulkan selama 500 tahun kehidupan sebelumnya. Sama seperti Ren Zhu yang menguasai Gu, dapat dengan mudah menangkap semua serangga di dunia. Dan Fang Yuan, yang ahli dalam peraturan dan regulasi, bisa melihat ke bawah dari atas, dan melihat urusan rumit di dunia. Atau dia bisa menggali kepompong, atau memukul kepala. Saya bangga dan sombong, dengan dingin memandang orang-orang di dunia seperti bidak catur, mengikuti aturan mereka sendiri dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Kegelapan adalah kegelapan peraturan, dan terang adalah terang peraturan. Dan iblis yang terlahir kembali sudah berjalan dalam terang. 39. Bulan Mei adalah peralihan antara musim semi dan musim panas. Aroma bunga meliputi udara, dan pegunungannya hijau. Matahari perlahan mulai menampakkan sisi hangatnya. Di bawah langit biru cerah, awan putih melayang seperti kapas. Di gunung King Mao, hutan bambu masih sejalan dengan tombak, menunjuk ke arah langit. Gulma tumbuh liar di mana-mana, dan bunga-bunga liar tak dikenal tersebar di rerumputan. Saat angin bertiup, ilalang bergerak naik turun, dan aroma serbuk sari serta rumput yang menyengat menyerang indera seseorang. Di tengah gunung, ada sejumlah besar ladang bertingkat. Lapis demi lapis, selangkah demi selangkah, bibit gandum hijau lembut ditanam, dan dari jauh tampak seperti laut hijau. Banyak petani di sawah bertingkat yang sibuk bekerja. Beberapa membersihkan kanal untuk mengalihkan air, sementara yang lain menggulung celana mereka dan berdiri di ladang untuk menanam bibit. Orang-orang ini secara alami adalah manusia biasa dengan nama keluarga lain, karena anggota klan GUE tidak melakukan pekerjaan rendahan seperti itu. Ding-ding-ding. Suara lonceng unta bisa didengar samar di angin musim semi. Para petani menegakkan badan sambil menoleh ke arah kaki gunung. Hanya untuk melihat karavan, seperti cacing panjang yang berwarna-warni, perlahan-lahan mengintip keluar dari jalan gunung. Itu karavan. Iya, ini sudah bulan Mei, karavan seharusnya sudah tiba sekarang. Orang dewasa mengerti di hati mereka. Anak-anak nakal itu berhenti bermain air dan lumpur di tangan mereka, melompat-lompat menuju karavan. Perbatasan selatan memiliki 100 ribu gunung, dan Gunung King Mao hanyalah salah satunya. Setiap gunung dihuni oleh sebuah desa, dan masyarakatnya memelihara desa tersebut dengan darah dan kekerabatannya. Di antara pegunungan, hutannya lebat dan tenteram, dengan tebing terjal dan tebing terjal. Lingkungannya kompleks, dengan sejumlah besar binatang buas dan cacing gu yang aneh. Manusia tidak bisa melewatinya sama sekali. Jika seseorang ingin melewati rintangan ini, mereka setidaknya harus menjadi Master Gu peringkat 3. Dengan demikian, perekonomian mengalami kemerosotan, dan perdagangan menjadi sulit. Bentuk perdagangan utama adalah karavan. Hanya dengan membentuk karavan skala besar yang dapat menjadi kelompok yang dapat menjadi kelompok, dan memiliki kemampuan untuk saling membantu, mengatasi kesulitan dalam perjalanan, dan melakukan perjalanan dari satu gunung ke gunung lainnya. Kedatangan karavan itu seperti semangkuk air mendidih, tiba-tiba mengalir ke gunung King Mao yang tenang dan damai. Di masa lalu, mereka datang pada bulan April, tetapi tahun ini, ini Mei. Tapi dia akhirnya sampai di sini. Para pemilik penginapan menghela nafas lega ketika dia mendengar berita itu. Bisnis penginapan sangat lambat di bulan-bulan lainnya. Mereka hanya bisa mengandalkan kedatangan karavan pedagang untuk memberi mereka pendapatan selama setahun. Pada saat yang sama, ia masih memiliki anggur bambu hijau dalam inventarisnya, yang bisa ia jual ke karavan. Tidak hanya penginapan, bisnis kedai minuman pun turut berkembang. Karavan memasuki desa Guyue satu demi satu. Yang mendalam adalah kodok kuningan harta karun. Kodok itu tingginya dua setengah meter dan memiliki tubuh berwarna oranye kuning. Unggungnya lebar dan tebal, ditutupi kutil dan benjolan, seperti paku keling tembaga besar di gerbang kota kuno. Di belakang kodok kuningan harta karun, setumpuk besar barang diamankan dengan tali tebal. Pada pandangan pertama, sepertinya kodok harta karun sedang membawa tas besar. Seorang pria parubaya dengan wajah bulat bopeng dan perut bundar sedang duduk bersila di atas kepala katak harta karun. Matanya menyipit saat dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya untuk menyambut penduduk desa Guyue di sekitarnya. Nama orang ini adalah Jiafu, dan dia memiliki budidaya peringkat empat. Dia adalah pemimpin karavan ini. Katak harta karun melompat ke depan, dan Jiafu duduk di atas kepala katak itu dengan mantap. Saat dia melompat, tingginya sejajar dengan jendela lantai dua. Bahkan jika dia mendarat, dia akan lebih tinggi dari lantai pertama bangunan bambu. Jalan yang semula luas tiba-tiba terasa sempit. Kodok kuningan harta karun itu seperti monster yang didakwa ke hutan bangunan bambu. Setelah Tresertot adalah serangga besar yang gemuk. Matanya seperti jendela kaca patri, cerah dan berwarna-warni. Panjangnya 15 meter, dan tubuhnya menyerupai ulat sutera. Tapi permukaannya ditutupi lapisan tebal pelindung kulit berlapis kaca hitam. Armor kulit itu juga berisi barang-barang, diikat dengan tali rami. Di sela-sela barang, Gumaster sedang duduk, ada yang tua dan ada yang muda. Ada juga manusia, semuanya seniman bela diri yang kuat dan sehat, mengikuti kumbang lemak kulit hitam saat perlahan-lahan bergerak maju. Setelah kumbang gemuk, ada burung unta dengan bulu berwarna-warni, laba-laba gunung berbulu, ular bersayap dengan dua sayap dan sebagainya. Tapi mereka hanya minoritas, dan kebanyakan dari mereka adalah katak. Kodok ini mirip dengan kodok kuningan harta karun, hanya saja mereka sedikit lebih kecil, seukuran sapi atau kuda. Mereka membawa barang dan orang, perut mereka membuncit saat mereka melompat ke depan. Karavan itu berjalan zikzak jauh ke dalam desa. Sepanjang perjalanan, anak-anak membuka mata lebar-lebar, memandang penasaran, bersorak dan berseru. Jendela di lantai dua terbuka satu per satu, dan penduduk desa mengamati dengan cermat. Beberapa mata mereka bersinar ketakutan, sementara beberapa lainnya melambaikan tangan untuk menyatakan sambutan hangat mereka. Saudara Jia, kamu sedikit terlambat tahun ini, itu pasti berat bagimu. Gu Yuebo menggunakan statusnya sebagai pemimpin suku untuk menyambut secara pribadi pemimpin karavan ini. Jia Fu adalah seorang master Gu tingkat empat. Jika seorang tetua klan tingkat tiga bertanggung jawab untuk menerimanya, hal itu pasti merupakan sebuah bentuk pengabayan dan penghinaan. Jia Fu menangkupkan tinjunya, menghela nafas, tahun ini tidak berjalan mulus, kami bertemu sekelompok kelelawar darah hitam di jalan, dan kehilangan banyak ahli. Dan di Precipice Mountain, kami bertemu kabut gunung, dan benar-benar tidak berani pergi. Jadi, kami menunda banyak waktu. Maaf telah membuat saudara Gu Yue menunggu. Nada suaranya sangat sopan. Desa Gu Yuebo membutuhkan karavan untuk berdagang setiap tahun, dan karavan juga membutuhkan keharmonisan untuk menghasilkan uang. Hehehe, baguslah kamu bisa datang. Tolong, suku sudah menyiapkan makanan dan anggur, izinkan saya menyambut Anda. Gu Yuebo mengulurkan tangannya untuk mengundang. Pemimpin suku terlalu sopan, terlalu sopan. Jia Fu bertindak seolah-olah dia terbebani oleh bantuan itu. Karavan tiba di Gunung King Mau pada pagi hari, dan berkemah di desa Gu Yue pada sore hari. Menjelang malam, lingkungan sekitar desa telah membentuk area pertokoan sementara yang luas. Segala macam tenda berwarna merah, biru, kuning dan hijau didirikan, dan di antara tenda-tenda tersebut juga terdapat kios-kios kecil yang tak terhitung jumlahnya. Malam telah tiba, namun tempat itu masih terang-benderang. Arus orang yang tak ada habisnya mengalir ke tempat ini dari desa. Ada manusia, dan juga Master Gu. Anak-anak melompat-lompat ke girangan, dan orang dewasa juga memasang ekspresi gembira seolah-olah sedang merayakan festival. Fang Yuan mengikuti arus orang, berjalan masuk dan keluar tenda. Kerumunan ramai, mengerumuni kios secara berkelompok, atau keluar masuk tenda. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan teriakan menjajakan. Ayo, 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 mari kita lihat. Teh awan laut biru berkualitas tinggi, meminum teh ini membuat seseorang merasa bahagia seperti dewa. Meski orang tidak meminumnya, memberi makan teh Gu juga murah dan enak. Satu potong hanya berharga lima yuan batu. Kekuatan Brute Longhorn Beetle Gu, ketika diaktifkan oleh Master Gu, ia dapat meningkatkan kekuatan seekor banteng. Jangan lewatkan. Rumput intim, rumput intim kualitas tinggi, lihat kualitasnya, masih segar seperti baru dipetik. Dua batu yuan perkati, harga yang sangat murah. Fang Yuan mendengar ini, dan langkah kakinya berhenti, melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seekor burung unta menarik kereta roda dua. Di gerobak ada setumpuk rumput hijau merah muda. Setiap pisau rumput panjangnya satu meter, sangat ramping, dan rata-rata hanya lebar kuku. Beberapa rumputan bahkan memiliki kuncup bunga berbentuk hati di ujungnya. Rumput intim merupakan salah satu makanan pelengkap cacing Gu, dan khasiatnya dapat dipadukan dengan makanan untuk memberi makan cacing Gu. Misalnya, saat Fang Yuan memberi makan Monlight Gu, dia perlu memberinya dua kelopak bunga setiap kali makan. Jika dia mencampurkan rumput intim, Gu cahaya bulan akan penuh setelah memakan kelopak anggrek bulan. Rumput intim hanyalah dua batu yuan per keti, dan setiap sepuluh bulan anggrek adalah satu batu yuan. Dengan sedikit perhitungan, dia tahu bahwa mencampurkan rumput intim untuk memberi makan cacing Gu lebih hemat biaya. Setengah bulan yang lalu, aku membunuh Gao Wan, dan karena aku menggunakan Monlight Gu di Akademi, aku didenda 30 yuan batu. Tetapi keluarga mau memberi kompensasi kepada saya dengan 30 batu yuan, jadi itu tidak dianggap kerugian. Hari-hari ini, saya merampok dua kali, dengan total-total 118 yuan batu. Namun baru-baru ini, saya terus-menerus menggunakan cairan primeval tahap tengah yang telah dimurnikan untuk memberi nutrisi pada keempat dinding aperture saya. Setiap hari, saya harus menggunakan tiga batu yuan. Selain biaya makan Wonggu, biaya hidup saya sendiri, dan batu yuan yang terus saya investasikan untuk membeli anggur bambu hijau. Saya masih memiliki 98 batu yuan di tangan saya. Sejak Fang Yuan membunuh seseorang, citranya yang kejam dan dingin tertanam kuat di hati para siswa, dan untuk sementara, tidak ada yang berani menantangnya. Ini membuat perampokan menjadi lebih mudah. Setiap saat, hanya sedikit orang yang berani melawannya. Fang Yuan menghitung dalam hatinya, dan mengalihkan pandangannya, terus berjalan lebih jauh ke area toko sementara. Di kios intima tegres, sekelompok orang mengelilinginya. Mereka semua adalah master atau murid gu, memegang batu yuan di tangan mereka, berjuang untuk membelinya. Bukan karena Fang Yuan tidak punya uang untuk membeli rumput intim ini, tapi dia tidak punya waktu. Jika saya ingat dengan benar, tot kulit moods itu ada di toko itu. Dalam kehidupan saya sebelumnya, ada seorang master gu yang bertaruh pada malam pertama, dan dengan demikian mendapat untung besar. Saya harus bergegas, saya tidak boleh kehilangan gambaran besarnya karena keuntungan kecil. 40. Semakin dalam dia pergi, semakin makmur. Jumlah kios kecil lebih sedikit dan lebih banyak tenda besar. Ada tenda berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Ada yang berbentuk persegi, ada pula yang bulat. Beberapa di antaranya memiliki dua pilar di pintu masuk, sementara yang lain menggantungkan lentera merah. Ada yang terang-benderang, ada pula yang gelap. Fang Yuan melihat sekeliling sambil berjalan, dan akhirnya berhenti di depan tenda abu-abu. Itu di sini. Dia mendongak dan melihat ada dua pilar di pintu masuk tenda. Pilar-pilar itu diukir dengan sepasang bait. Di sebelah kiri, tunjukkan keberanian Anda, dapatkan empat musim. Di sebelah kanan, tunjukkan kahlian Anda, dapatkan kekayaan ke segala arah. Di tengahnya ada garis horizontal, keberuntungan berubah. Benar, ini adalah kasino. Kasino ini mencakup tanah seluas satu hektare, dan sudah menjadi tenda besar. Fang Yuan masuk. Di dalam tenda, ada tiga baris konter. Di konter ada potongan-potongan ember atau fosil. Yang kecil adalah ukuran telapak tangan, sedangkan yang besar adalah ukuran cekungan. Ada juga yang lebih besar, setinggi manusia. Tentu saja, penghitungnya tidak dapat memuatnya, jadi mereka berdiri di tanah. Berbeda dengan kemeriahan tenda lainnya, tempat ini sepi. Ada gumasters berpasangan dan bertiga berdiri di depan konter. Beberapa orang dengan cermat memeriksa batu-batu di konter, beberapa mengambil fosil dan menggosokkannya dengan hati-hati di telapak tangan mereka, merasakan teksturnya. Ada yang berdiskusi dengan temannya, dan ada pula yang mendiskusikan harga dengan penjaga toko. Namun apapun yang mereka katakan, mereka berbicara dengan lembut, berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Ini adalah sarang perjudian. Di dunia gu ini, ada banyak jenis gu yang aneh dan tak terhitung banyaknya. Cacing gu memiliki makanan khasnya masing-masing. Tanpa makanan, cacing gu hanya bisa bertahan beberapa saat sebelum mati. Tapi alam kejam dan penuh belas kasihan terhadap kehidupan. Jika makanannya kekurangan, cacing gu punya peluang untuk bertahan hidup. Itu berarti tertidur lelap dan menyegel diri mereka sendiri. Misalnya, moonlight gu, tanpa kelopak anggrek bulan, mungkin akan tersegel sendiri. Itu akan mengecilkan kekuatannya sebanyak mungkin, seperti hibernasi, jatuh ke dalam tidur paling nyanyak. Pada saat ini, tubuhnya tidak hanya akan menghilangkan cahaya biru, tetapi juga akan berubah dari kristal transparan menjadi batu abu-abu, ditutupi cangkang batu. Seiring berlalunya waktu, cangkang batu akan menjadi lebih tebal dan lebih tebal, berubah menjadi batu yang keras kepala. Contoh lain adalah cacing minuman keras. Jika tersegel sendiri akan membentuk kepompong ulat sutera berwarna putih. Ia akan meringkuk dan tidur di dalam kepompong. Tentu saja, dormansi tersegel seperti ini tidak terjadi pada semua cacing gu. Probabilitas itu terjadi sangat kecil. Dalam keadaan normal, cacing gu tidak akan tertidur melainkan mati kelaparan. Hanya sejumlah kecil cacing gu yang bisa menyegel dirinya sendiri dalam kondisi tertentu. Beberapa master gu secara tidak sengaja mendapatkan cacing gu yang tersegel ini di batu atau kepompong, sehingga membangkitkan cacing gu di dalamnya. Beberapa dari mereka menghasilkan uang kecil dari ini. Beberapa dari mereka mengalami kemajuan pesat, kehidupan mereka memasuki titik balik. Situasi ini sering terjadi di dunia gu master, seringkali terdapat rumor yang benar atau salah, sehingga menyebabkan orang memiliki pemikiran yang liar dan hayalan. Inilah sumber batu membandel di sarang perjudian ini. Tentu saja, batu-batu ini memiliki penampilan yang mirip. Dia harus membukanya untuk memastikan apakah memang ada cacing gu yang tersembunyi di dalamnya. Untuk sarang judi berskala kecil seperti ini, 9 dari 10 batu padat, dan tidak ada cacing gu di dalamnya. Sekalipun ada cacing gu di dalam batu, tidak semuanya cacing hidup. Kebanyakan dari mereka adalah cacing gu yang sudah mati. Tetapi begitu mereka bertaruh pada gu yang hidup, dalam sebagian besar keadaan, mereka akan mendapat untung besar. Jika cacing gu sangat jarang, maka mereka akan mengalami kenaikan meteorik, atau mereka akan dibunuh dan dirampok. Hati Fang Yuan jernih, dia sangat jelas tentang cara kerja tempat ini. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah bergabung dengan karavan dan bekerja sebagai pekerja di tempat perjudian. Setelah beberapa waktu, dia bahkan mengelola sarang perjudian yang lebih besar dari ini. Itu adalah sarang perjudian berukuran sedang. Dia telah menipu banyak penjudi, tapi juga membuat beberapa kesalahan, kehilangan cacing gu yang berharga kepada orang lain beberapa kali. Fang Yuan berdiri di pintu untuk sementara waktu, tatapannya menyapu sebelum dia perlahan berjalan ke meja di sebelah kiri. Di belakang konter, ada seorang penjaga toko yang berjarak beberapa meter, ada laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki sabuk hijau di pinggang mereka, mereka bukan manusia biasa, mereka semua adalah master gu peringkat satu. Kebanyakan dari mereka adalah tahap awal, ada pula yang tahap menengah. Melihat Fang Yuan datang ke konter, seorang master perempuan yang paling dekat dengannya berjalan, senyum di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, Tuan muda, apa yang Anda butuhkan? Setiap batu di konter ini dijual seharga 10 batu purba. Jika ini pertama kalinya Anda dan Anda ingin berjudi sedikit, Anda dapat pergi ke konter di sebelah kanan, batu-batu di sana hanya menjual untuk 5 batu Yuan. Jika Anda ingin kegembiraan, Anda dapat pergi ke penghitung tingkat yang lebih tinggi di depan, batu-batu di sana dijual seharga 20 batu Yuan. Ini adalah master gu wanita yang berpengalaman, dia telah bekerja di sarang judi sejak lama. Ketika dia melihat Fang Yuan masuk, dari penampilan, usia, tinggi badan dan aspek lainnya, dia menduga bahwa dia adalah seorang pelajar. Mereka yang datang untuk berjudi semuanya adalah gu master, bukan manusia biasa. Dan para siswa hanya bisa dianggap sebagai master gu cadangan. Mereka baru saja mulai berkultivasi dan biasanya kekurangan uang karena memberi makan cacing gu. Di mana mereka punya uang cadangan untuk berjudi. Siswa seperti ini sering datang untuk melihatnya, untuk memperluas wawasan mereka, dan mencari hal baru. Kebanyakan dari mereka hanya melihat dan tidak membeli, beberapa dengan latar belakang keluarga baik mungkin akan membeli satu untuk mencobanya. Namun mereka biasanya hanya membeli fosil yang paling murah. Oleh karena itu, guru gu wanita tidak menantikan berapa banyak batu yang bisa dibeli oleh Fang Yuan. Biarkan aku melihatnya dulu. Fang Yuan mengangguk padanya tanpa ekspresi, lalu membenamkan kepalanya untuk melihat. Dalam ingatannya, seharusnya inilah konter di ruang perjudian ini. Tapi 500 tahun terlalu lama. Banyak hal yang sangat kabur, terutama ingatan 500 tahun, itu adalah penyimpanan yang sangat besar. Sejujurnya, Fang Yuan tidak mengingatnya dengan jelas. Dia hanya ingat samar-samar bahwa itu di tahun ini, pada malam pertama kedatangan karavan, ada orang yang beruntung yang menghabiskan 10 batu Yuan untuk membeli fosil emas ungu. Dia membuka batu di tempat, dan memperoleh kulak kulit muts. Kemudian kodok gu ini dibeli oleh seseorang, dan dia mendapatkan banyak batu Yuan. Fang Yuan mencari sementara, alisnya sedikit mengerut. Di konter ini, terdapat lebih dari 20 fosil dengan kilau emas ungu. Mana yang menyembunyikan kot kulit lumpur? Setiap batu di sini dijual seharga 10 Yuan batu. Fang Yuan sekarang memiliki 98 batu Yuan, dan menurut perkiraan ini, dia bisa membeli paling banyak 9 batu. Namun kenyataannya tidak bisa dihitung seperti ini. Risiko dan pertaruhan apapun harus dipertimbangkan. Fang Yuan tidak lagi seperti hotet semacam itu, juga dia seorang penjudi yang sangat memikirkan dirinya sendiri. Mereka yang mengira mereka disukai oleh nasib biasanya jatuh di bawah tangan nasib. Saya sendirian, tanpa dukungan teman dan keluarga. Saya perlu meninggalkan batu Yuan untuk mendukung hidup saya, dan membeli makanan untuk memberi makan cacing gu. Dia sedikit menghitung, dengan jaminan dasar, dia bisa membeli paling banyak 7 fosil. Batu ini dihiasi dengan emas ungu, tetapi datar seperti kue, tidak ada kata kulit lumpur di dalamnya. Emas ungu ini menyelaukan, tetapi hanya ukuran kepalan tangan. Jika benar-benar ada kulak mudskin di dalam, itu harus setidaknya 30% lebih besar. Fosil emas ungu ini besar, tetapi permukaannya sangat halus, sedangkan kulit batu mudskin tot penuh dengan lubang. Tentu saja tidak. Fang Yuan terus mengukurnya, menghilangkan dan menyaring. Setelah cacing gu disegel dan diminum, fosil yang dibentuk adalah satu, dan menghalangi sebagian besar metode deteksi dunia. Metode deteksi yang tersisa sangat kuat dan brutal, dan setelah digunakan, metode tersebut akan membunuh guom yang sekarat di dalam. Jadi, ketika gu masters memilih batu, mereka hanya bisa mengandalkan menebak, mengalami, keberuntungan, dan kilasan inspirasi sesekali. Kalau bukan karena itu, tempat ini tidak akan disebut kasino. Tentu saja, di dunia ini, ada banyak hal aneh, dan mungkin saja ada beberapa metode pendeteksian yang sangat lembut yang dapat membuat guru gu mengetahui jika ada cacing gu di dalam batu. Fang Yuan telah mendengar beberapa rumor di kehidupan sebelumnya, tetapi setelah verifikasi, dia menemukan bahwa itu semua hanyalah rumor. Fang Yuan diam-diam berpikir, jika memang ada metode seperti itu, itu pasti merupakan warisan rahasia, dan hanya akan berada di tangan sejumlah kecil orang misterius. Ini tidak akan mempengaruhi situasi industri perjudian secara keseluruhan. Di sekitar gunung Qing mau lebih baik, tetapi semakin jauh ke timur, semakin populer kasinonya. Di wilayah pegunungan Baitu, setiap desa memiliki kasino. Di beberapa desa yang lebih besar, terdapat juga kasino besar. Di tiga desa yang terkenal dengan perjudian batunya, desa Boulder, desa makam kuno, dan desa Paus Abu-Abu, terdapat sarang perjudian batu yang lebih besar lagi. Ketiga sarang perjudian batu besar ini masing-masing memiliki sejarah lebih dari seribu tahun. Bahkan sekarang, bisnis mereka masih berkembang pesat, dan arus penjudi terus bermunculan. Belum pernah ada kejadian mereka disapu bersih. Saat ini, tenda tempat Fang Yuan berada hampir tidak bisa dianggap sebagai kasino skala kecil. Tetapi jika ada anak berusia 15 tahun lainnya yang datang ke sini, mereka pasti akan terpesona oleh semua fosil ini, dan bahkan jika mereka memilih sebuah fosil, itu hanyalah tebakan belaka. Tapi Fang Yuan berbeda. Pertama-tama, dia sudah mengetahui sebagian jawabannya, sehingga rentang pilihannya tiba-tiba menyempit menjadi kurang dari 30. Tentu saja, dari 20 fosil tersebut, tidak mudah untuk memilih satu-satunya. Tapi Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun sebagai fondasi. Mengandalkan landasan kokoh tersebut, ia mengamati sejenak, dan memilih enam fosil emas ungu yang sesuai kriteria. Dia yakin 80 persen, kulak Mutskin sedang tidur di salah satu fosil emas ungu.